selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat datang dan terima kasih telah bergabung di sains and policy dialog yang kedua dialog ini merupakan bagian dari studi komparatif global tentang red plus atau biasa disingkat GCS red plus di Indonesia proyek ini berkolaborasi dengan Research Center for climate change Universitas Indonesia saya Bimo Dusatrio senior research officer dari tim climate change energy and low-carbon development DC4 e-craft yang akan memandu acara ini dalam kurang lebih dua jam ke dan policies dialog series ini dibangun untuk mendukung penelitian yang partisipatif agar terhasilnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi lebih banyak pihak serta untuk menyelaraskan penelitian dengan konteks dan isu spesifik dalam negeri yang relevan dialog kali ini akan dimulai dengan sesi presentasi dilanjutkan dengan sesi paralel breakout groups dan diakhiri dengan diskusi pleno yang tentunya membutuhkan partisipasi aktif dari semua peserta izinkan dan saya untuk menyambut para pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita yakni yang terhormat Bapak dokter Hanif Faisal Nurovic Sekretaris Direkturat Jenderal Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Kelingkungan Hidup dan Kehutanan selamat siang Pak Hanif yang terhormat Profesor dokter Budi Arianto ketua pusat riset perubahan iklim Universitas Indonesia ibu Setian Tiat Maja Peneliti Peneliti Sifori Craft juga Peneliti di Sifori Craft Bapak Sonny Mumbunan Peneliti di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia dan Ibu Moira Mulyono Senior Associate di Sifori Craft juga kepada diskusan pada tiga sesi diskusi yakni Bapak Gito Sugih Immanuel, Research Staff di CSROM IPB University, Ibu Eka Melisa, Senior Advisor di Kemitraan, Bapak Wayan Susi Darmawan, Peliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Anggalia Putri Permatasari, Knowledge Management Manager di Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Bapak Agung Wibowo, Executive Coordinator di Perkumpulan Huma. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh partisipan dialog ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan telah bersedia bergabung kembali menjadi bagian dari kegiatan ini yang akan nantinya berlangsung sebanyak tiga kali di tahun 2022. Kami menyediakan interpreter bahasa Indonesia Inggris dalam webinar ini yang dapat diakses di layar Zoom Ibu dan Bapak sekalian. Sebagaimana telah diketahui bahwa acara ini nanti akan direkam, mohon para peserta menonaktifkan mikrofon selama sesi presentasi untuk memastikan kelancaran sesi presentasi. Dimohon pula untuk para partisipan untuk menyesuaikan nama akun Zoom-nya masing-masing dengan format nama dan asal institusi. Di akhir acara, kami juga akan memberikan survei singkat terkait acara ini yang akan diberikan lewat link di chatbox. Akan kami berikan juga waktu di akhir acara untuk Ibu dan Bapak mengisi survei questionnaire itu. Di sesi yang pertama, kita akan mendengar pidato pembukaan dari Prof. Dr. Budi Arianto. Untuk Prof. Budi Arianto, kami persilahkan. Selamat siang. Salam sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hanif Faisal Neurofic S.G.M.P. Sekretaris Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili dan Bapak Ibu Undangan atas kesediahannya mengadili acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan RCCC UI dan C4 yang telah bekerjasama dalam menjelenggarakan acara ini. Serial Science and Policy Dialogue ini merupakan bentuk kerjasama antara RCCC UI dengan C4 dan Mitra. Sebagai bagian dari kesihatan studi pertama yang bertajuk Global Cooperative Study on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau GDS RIDD+. Dalam proyek ini, kami mendorong kolaborasi dalam kreasi dan pembelajaran pengetahuan di berbagai level termasuk mendukung pemangku kebijakan dan praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan aksi RIDD+, yang efektif, efisien, dan adil. Pada seri Science and Policy Dialogue pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021 kita bersama-sama mengusung tema From COP26 to G20 How Research Can Support Aligning Forest Finance and Development Planning in Indonesia Dialogue tersebut mengangkat perlunya penelitian yang lebih terfokus untuk mendukung komitmen nasional untuk mengubah sektor volume menjadi karbon net sink pada tahun 2030 Menindaklanjuti keasasan yang hadir dari Dialogue tersebut beserta perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong percapainya volume net sink Indonesia tahun 2030 kita bersama kembali mengadakan Dialogue untuk memperfokoh dukungan terhadap kebijakan dan aksi RIDD plus Indonesia seiring dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sisi CUI dan C4 dalam Dialogue ini kami ingin mengajak Anda semua untuk mendiskusikan studi yang telah dilakukan melalui Dialogue ini masukan Anda semua akan sangat berguna demi mengoptimalkan penelitian-penelitian terkait agar semakin relevan dengan kebutuhan informasi di berbagai sektor kebijakan dan target nasional harapannya diskusi ini mampu mendukung kemajuan arsitektur RIDD plus di Indonesia berikut aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal, nasional, dan internasional sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua sekian dari saya selamat siang dan selamat berdiskusi terima kasih Prof. Budi Haryanto untuk kata sambutannya selanjutnya kita akan mendengarkan paparan pembuka dari Bapak Dr. Hanif Aysol Norovic mengenai sekilas update di RIDD plus di Indonesia dan Rencana Operasional Indonesia Follow Netsing 2030 untuk Bapak Hanif kami persilakan terima kasih Mas Bimo Satrio atas waktunya kami hormati teman-teman sekalian Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua kami hormati Prof. Dr. Budi Haryanto kami hormati Charmen Research Center for Climate Change Universitas Indonesia kami hormati tim peneliti dan research dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia tim peneliti dari Center for International Forestry Research Bapak dan Ibu teman-teman sekalian yang berhadir ini lebih cocok dari anak saya masih mudah-mudahan sekali terima kasih namun luar biasa pertama-tama mari kita pencetkan putih syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya pada bulan suci ini kita bisa bertatap muka secara webinar maupun mungkin sebagian fisik untuk kemudian bersama-sama mengikuti workshop seri Science and Policy Dialog Part 2 ini merupakan tentu kebanggaan buat kami untuk bisa berhadir bersama Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian dan pada kesempatan yang berbagai ini Mas Satrio, Pak Profesor dan seluruhnya berkenan kiranya kami juga mensosialisasikan keputusan Menteri Ibu Menteri Kehutanan nomor 168 tahun 2022 jadi kiranya mohon langsung kami di paparan Pak Mas Satrio dan teman-teman sekalian izin kami share screen ya mas-masa mau izin kiranya pada kesempatan yang berada ini kami langsung kepada Indonesia Follow Netsing 2013 ya mas mau izin kita mengulas secara detail bagaimana Red Plus dan segala skemanya yang telah Bapak Ibu sekalian geluti dan mungkin ini ada berkaitan rahat bagaimana Indonesia volonizing ini tersusun. Bapak-Ibu sekalian bahwa sebagaimana kita pahami, sejak revolusi industri, peradaban umat manusia sangat maju sekali, cepat sekali berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan bagi kita, umat manusia, namun ada juga dampak yang memang harus kita cermati, yaitu salah satunya yang paling krusial adalah emisi gas rumah kaca. Mungkin sudah menjadi konsumsi Bapak-Ibu sekalian dalam sehariannya untuk teman-teman yang bergabung dalam pusat riset perubahan iklim ini, bukan merupakan hal yang baru, sehingga saya rasa diperlukan kerjasama kolektif seluruh pihak dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam kerekaikan dengan perubahan iklim ini. Jadi dengan keterlibatan semua pihak, perubahan iklim ini tentu bisa kita tangani bersama dengan keseluruhan dan kesungguhan dari kita semua. Bapak-Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Mas Satu Bimo yang memang sudah mencermati bagaimana Reds dan Red Plus ini disusun, dan kemudian semakin mengerucut keberhatinan dunia dalam berbagai macam skemanya untuk menanggulangi perubahan iklim ini, yang paling menonjol dan Alhamdulillah teras disitu Paris Agreement di 2015 pada COP 2001 di Paris, Perancis. Dan Indonesia merupakan salah satu negara partisipan yang kemudian meratifikasi ini dalam bentuk undang-undang nomor 16 tahun 2016. Kemudian di tahun 2016 juga perintah Indonesia mensubmit nationally determined contribution atau komitmen Indonesia dalam kerangka ikut melakukan perubahan iklim. Kemudian di 2019 NDC tersebut disusun road map-nya atau peta jalannya, dan di peta jalan inilah kemudian target-target NDC tersebut dikomunikasikan, dikonversi dengan berbagai macam pendekatan dan modeling. Kemudian tersusunlah kemudian dalam bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan di tingkat lapangan, dan mengkonversi target-target itu dalam bentuk satuan kegiatan di hektare, terutama di sektor kehutanan dan lahannya. Kemudian di 2021 NDC tersebut diupdated di bulan Juli, sekaligus bersamaan pemerintah Indonesia melalui Kainaka mensubmit LTS-LCCR sampai di 2050. Jadi dokumen ketiga dokumen tersebutlah Bapak-Ibu sekalian kemudian menjadi landasan Indonesia untuk berpikir lebih ambisius lagi dalam kerangka penurunan iklim pada sektor kehutanan dan lahan, terutama Kementerian LHK. Mungkin ini dari timilas lini masanya kita bisa pahami di 2019 menyampaikan NDC, kemudian menyampaikan road map di 2019, di 2021 ada dokumen penting yang disampaikan, yaitu updated NDC dan LTS-LCCR. Jadi keempat dokumen itu kemudian Menteri Kailaka berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang nilai Kulim Kargol menyusunlah keputusan Menteri tentang Indonesia for Lansing. Dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat bersyukur bisa diundang untuk kemudian menjuruskan ini. Tentu ini masalah yang kompleks di lingkup Kailaka dan kami sekalaku sekretariatnya mungkin akan menyampaikan pokok-pokok halnya nanti detailnya kiranya pada kesempatan berikutnya Insya Allah kami akan memfasilitasi diskusi dengan para bidang-bidang yang akan memang menjadi perhatian dari Bapak-Ibu sekalian dalam risetnya. Bapak-Ibu sekalian bicara tentang NDC kita sudah maklumi bahwa di NDC ada dua skenario utama dalam penurunan penurunan karbon yaitu dengan unconditional atau counter measure 1 dan dengan conditional atau dukungan dengan pihak internasional dengan counter measure 2 jadi pada dua skenario ini pada skenario CM1 Indonesia diproyeksikan akan menurunkan sampai di angka 29% kemudian di counter measure 2 atau dengan dukungan internasional kita akan menurunkan karbon gas rumah kaca di angka 41% dari dua skenario ini Bapak-Ibu sekalian sektor forestry and land use kita akan berkontribusi sampai 17,20 untuk di 29 kemudian 24,1 di 41% artinya sektor kehutanan pada dua skenario tersebut dua-duanya berkontribusi hampir 60% dari upaya itu itu tentu kita maklumi pada negara berkembang yang masih memiliki energi kemudian pertanian yang cukup tentu sektor kehutanan dan lahan menjadi andalan kita dalam menurunkan emisi di negara kita Bapak-Ibu sekalian kemudian pada kesempatan berikutnya tadi di 2021 Indonesia men-submit long-term strategi dengan tiga skenario yaitu skenario current policy skenario ini merupakan kelanjutan dari skenario NDC yang tadi kita sebutkan kemudian transition skenario kemudian low carbon skenario kompatibel with Paris agreement target dari tiga skenario inilah kemudian dicoba disimulasikan dari bagaimana penanganan iklim ini kita bisa lakukan percepatan langkah-langkah yang lebih ambisius jadi dari itu kemudian tiga skenario yang ketiga itulah yang kemudian paling mendekati untuk bisa melakukan net-sync di 2050 atau 60 atau lebih cepat jadi pada skenario LCCP ini low carbon skenario compatible rate balance agreement ini sektor follow didorong untuk menjadi penyerap atau net-sync nya sehingga kemudian sektor lain selain sektor follow yang empat sektor tadi diharapkan sudah mencapai puncak emisinya sehingga dengan demikian di 2040 sampai 2050 itu akan tercapai net-zero emisi dengan mendorong sektor lain berkurang kemudian sektor follow menjadi penyerap jadi sektor follow ini digambarkan di transaktori dengan diagram yang warna hijau ini follow sektor ini yang didorong dengan kelebihan kita di negara tropis tentu ini menjadi hal yang dimungkinkan kalau sekalian bagaimana sektor follow berkontribusi sebagai penyerap ini skenario mungkin kita bisa lihat dari dokumen LTS maupun NDC di dalam NDC sektor follow ini belum sebagai net-sync jadi masih dari petanya ini dari grafiknya ini masih sebagai emitter kemudian di dokumen di 2030 mungkin kita lihat bahwa grafiknya ini masih di atas angka 0 jadi kemudian di LTS di 2030 sudah didorong menjadi di bawah angka 0 jadi beberapa subsektor diantaranya yang dipaksa kemudian menjadi can follow sebagai penyerap yaitu pertama kita mencoba mengurangi semaksimal mungkin deforestasi kemudian mengurangi kebakaran gambut jadi kalau di sini kebakaran gambut di 2030 di harapan sudah tidak muncul lagi karena ada permanen pemadaman jadi melalui teknologi modifikasi kuaca kemudian pembangunan begal di tingkat apa pembangunan masyarakat budak api dan singkat kata bahwa Pak Presiden meminta kebakaran tidak boleh lagi terjadi di Indonesia sehingga kita men-skenariokan posisi seperti ini kemudian di komposisi gambut coba menekan serendah mungkin melalui restorasi maupun pengaturan tinggi muka air kemudian hutan tanaman dibangun sebisa mungkin sebisa mungkin dengan berbagai macam skenario yang akan kita sampaikan nanti di di screen-screen berikutnya selanjutnya regenerasi hutan alam di pacu kemudian dibangun aforestasi dan reputasi dan paling utama tentu hutan tanaman harus menggeliat dari target-target yang cukup besar pada dokumen LTS LCCB sasaran yang ingin dicapai apa adalah emisi gas rumah kaca di 2030 untuk sektor volu ini angkanya diproyeksikan min 140 atau menyerap 140 juta CO2 ekovalen dan diharapkan terus akan meningkat sampai di 2050 nanti di angka min atau penyerap 304 juta ton CO2 ekovalen sehingga seluruhnya emisi bersih di Indonesia diproyeksikan kalau ini bisa di skenario ini bisa kita tempuh itu menjadi 540 juta ton setara dengan 16 ton CO2 ekovalen per kapita ini jauh daripada bisnis as usual dari emisi yang ditimbulkan tanpa usaha kemudian melandaskan inilah kemudian kementerian KALAKA mencoba merumuskan volu-netting ini menjadi suatu program yang memang harus segera kita laksanakan jadi apa pengertian volu-netting volu-netting adalah suatu kondisi yang ingin dicampai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan jadi tingkat serapan harus lebih tinggi atau sama dengan tingkat emisi jadi tadi transjektorinya sudah kita cermati di tren sebelumnya bagaimana kita melakukan berbagai langkah untuk itu kemudian ada catatan di sini namun bagaimana kita kemudian belum mencapai net zero population growth sehingga upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia volu-netting tetap juga perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif karena kita tentu masih menggunakan untuk menunjang pembangunan bagi kesehatan masyarakatnya jadi perlu upaya-upaya yang lebih selektif dan terkontrol dalam pembangunan dalam rangka peningkatan sehatan masyarakat yang adil kemudian dasar kebijakannya apa dasar kebijakan Indonesia volu-netting 2030 ini adalah kegiatan yang memang selama ini telah diemban dan dilaksanakan di KNK yaitu sustainable forest management kemudian environmental governance dan carbon government ketiga-tiga pilar inilah yang telah dilakukan selama ini dan kemudian saat ini dipungkus dalam penanggulangan penanganan iklim kemudian berdasarkan inilah kemudian Ibu Menteri berdasarkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggeraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target konstribusi yang ditampakkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam bunga nasional perujuk pada pasal tiganya ayat 4 disebutkan bahwa pelaksanaan itu dilakukan dengan pendekatan Indonesia Forestry and Adelan Use atau follow di Netsing di 2030 keputusan Menteri itu kemudian di nomor 168 24 Februari 2022 tentang Indonesia Forestry and Adelan Use Netsing 2030 untuk pengendalian perubahan iklim selanjutnya di dalam dokumen ini di dalam dokumen yang juga mau izin sudah saya share di chat roomnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh download kemudian cermatinya kemudian silakan memberikan masukan-masukan untuk pelaksanaan Indonesia Follow Netsing ini kepada kami guna pencermatan atau perbaikan implementasi nanti di lapangan kemudian yang kedua dokumen ini juga mengatur organisasi pelaksananya jadi dalam dokumen ini ada dua hal lampiran lampiran pertama terkait dengan rompanya rencana operasional itu sendiri lampiran kedua tentang organisasi pelaksanaan dari Indonesia Follow Netsing 2017 ini Indonesia Follow Netsing 2017 ini dibangun dari kajian atau langkah-langkah korektif sektor kehutanan paling tidak dalam tujuh tahun terakhir ini di antaranya yang paling yang bisa kita catat adalah aktualisasi dan internalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dan pemantuan punggutan kawasan hutan dalam penyusunan RKTN jadi rencana kehutanan tingkat nasional kita telah kita updated di 2019 dengan memasukkan nilai-nilai aktualisasi daya dukung dan daya tampungnya jadi pelaksanaan rencana kehutanan tingkat nasional berbasis kars landscape kemudian juga penurunan signifikan laju deforestasi dan dekretasi hutan dan lahan tahun 2020 Indonesia mencatatkan deforestasi di angka 115.000 hektare tahun 2020 dalam satu tahun itu angka angka yang cukup signifikan dalam rangkaian di forestasi sebanyak sejarah di Indonesia dengan berbagai macam kebijakannya diantaranya pelarangan kegiatan permanen permanen pada daerah-daerah yang primer dan gambut kemudian pencegahan permanen kejadian kebakaran hutan tadi kami sampaikan melalui TMZ dan seterusnya kemudian pencegahan penyelarasan arah kebijakan sesuai dengan berbagai macam tuntutan internasional jantannya SDGs kemudian Paris Agreement IC Target Biodiversity deforestasi lahan dan berbagai macam konvensi internasional lainnya kemudian perubahan arah pengelutan sekarang berdasarkan ekosistem sumber daya hutan berbasis masyarakat jadi kalau selama ini kita agak sulit kemudian melakukan pembangunan kehutanan dengan berbagai macam kebijakannya telah dirubah total jadi saat ini dikenal multiusaha kehutanan jadi satu izin itu bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan landscape dan kondisi sosial masyarakatnya kemudian pembangunan ketahanan ekonomi iklim iklim dengan restorasi pengolahan dan pengelanan gambut rehabilitasi hutan dan pengendalian deforestasi kemudian dengan diundangkannya UU CK nomor 11 tahun 2020 semakin menjelas tentang kebijakan tentang keharmonisan aktualisasi kesimpangan antara ekonomi dan lingkungan ruang lingkupnya menyangkup 15 bidang yaitu pengurangan laju deforestasi lahan mineral kemudian lahan gambut kemudian pengurangan deforestasi di lahan mineral dan lahan gambut pembangunan hutan tanaman pengurangan hutan estari rehabilitasi dengan rotasi artinya rehabilitasi yang dilakukan dengan rencana penebangan selanjutnya pada daerah-daerah produksi atau areal kemudian rehabilitasi non-rotasi yaitu rehabilitasi yang dilakukan pada daerah lindung yang tidak boleh ditebang kayunya namun boleh dimanfaatkan dengan hutan bukan kayunya kemudian restorasi gambut tadi sudah disebutkan mengurangi dekomposisi gambut dengan restorasi gambut dan perbaikan data gambut kemudian rehabilitasi mangrove dan forestasi pada kawasan bekas tambang artinya di daerah tambang yang bekas tambang ditimbulkan kembali hutannya kemudian konservasi ke anegar kamayati perhutanan sosial pengembangan dan pemantapan hutan adat introduksi replikasi ekosistem ruang terbuka hijau dan ekoriparian kemudian pengawasan dan low enforcement dalam mendukung pelindungan dan pengamanan kawasan hutan jadi 15 lingkup ini dan ini kita belum sepenuhnya meelaborasi keberadaan mangrove kita karena memang di mangrove dalam dokumen NDC maupun LTS LCCR yang disubmit ke UN Travel Sea itu mangrove masih termasuk blue carbon namun di kemudian hari dalam dokumen ini kita bisa meelaborasi lebih lanjut kemudian menjadikan pelengkap dukungan dalam pelaksanaan Indonesia Voloniesin 2030 posisi mangrove kita sebagai berikut jadi kita memulai esisting mangrove di 3,3 juta kemudian ada potensi yang menop tidak tersantung di sini ada sekitar 600an ribu dan ini tentu target yang cukup besar yang akan menjadi andalan kita dalam melakukan penyerapan emisi nah ini di dalam kategorinya masuk dalam blue carbon sehingga di kemudian hari Renov ini perlu kemudian disesuaikan dengan mencermati potisi mangrove mangrove kita terbesar ini mungkin di dunia mangrove kita jadi dengan total yang cukup luas kemudian namun ada memang tersegerasi dan harus menjadi tantangan kita untuk meningkatkan cadangan karbonnya selanjutnya upaya-upaya dari membangun sektor volu ini dan merupanya menjadi next sink di 2030 pada skenario pada skenario LCCP bergantung pada bagaimana kemampuan kita mengurangi emisi dari deforestasi lahan mineral dan gambut kemudian meningkatkan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon melalui pengayaan melalui silin kemudian memulihkan lahan gambut dengan tata air kemudian dengan restorasinya kemudian menerapkan restorasi hutan mengadopsi praktik polon hutan mestari PHL kemudian memaksimalkan penggunaan lahan yang tidak produktif untuk penggunaan dan petanian serta perkebunan meningkatkan produktas jadi kuncinya kalau produktas lahan tidak meningkat tentu ancaman terhadap hutan menjadi hal yang akan mengurangi kemampuan volu-nasing ini bisa diimplementasikan kemudian apa sih hubungan volu-nasing ini dengan net zero emisi jadi volu-nasing ini melalui dokumen LTS-LCCR Indonesia telah menyampaikan visi untuk mencapai kondisi emisi bersih dari agregat emisi seluruhnya sektor atau yang disebut dengan net zero emisi seluruhnya sektor pada 2060 atau lebih cepat untuk mencapai net zero emisi ini puncak emisi tadi di trajektori gambar yang kami sampaikan di atas tadi tentu segera mungkin semua sektor harus mencapai puncaknya sehingga bisa dilakukan penurunannya tidak lagi kalau semua sektor tidak mencapai puncaknya tentu penurunan tidak akan berarti karena yang di atas angka nol akan naik terus kemudian dalam proses mencapai penurunan emisi dari sektor-sektor yang sulit menurunkan emisi seperti sektor energi kita maklumi energi di negara berkembang seperti kita akan agak susah pada saat kita melakukan penurunan dengan serius kemudian industri juga demikian harus upaya itu disertai dengan penurunan emisi dan peningkatan serapan dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan tadilah skenario itulah yang kemudian terbangun dalam skenario NDC maupun skenario LTS LCCR jadi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif kita dalam pada posisi negara tropis dengan curah hujan dan matahari sepanjang tahun kemudian dalam hal ini ketercapaian dalam skenario LTS SBCP sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah mencapai netzing tadi di 2030 tadi dengan beberapa penjelasan tadi dimana kondisi serapan lebih tinggi dari emisi yang dihasilkan dari sektor follow jauh sebelum kondisi netzing tercapai jadi kondisi netzing emisi itu tercapai di sekena karyokan di 2060 namun follow wajib netzing di 2030 untuk mendorong netzing ini menjamin netzing emisi ini bisa terbangun di 2060 atau lebih cepat kemudian dalam hal ketercapaian follow netzing tidak semerta-merta mengindikasikan tercapainya net zero jadi jangan kemudian berpikir seandainya toh follow netzing ini berhasil di 2030 dengan menurunkan emisi tidak setah-metah net zero itu terbangun namun ketercapaian follow netzing akan merupakan kunci awal atau langkah penting dalam membawa Indonesia menuju netzing zero emisi di 2060 atau lebih cepat kemudian sekali lagi dalam dokumen LTS LCCR maupun NDC pangkrob belum termasuk dalam sektor hutan dan lahan pada above ground sudah masuk di below ground belum masuk ini karena dikategorikan dia sebagai blue carbon selanjutnya nanti kita akan cermati akan menjadi penguatan pada Indonesia follow netzing di tahapan-tahapan berikutnya kemudian tujuannya tujuan dari dokumen ini yang telah Bapak Ibu boleh download kemudian boleh cermati adalah memantapkan kebijakan implementasi tata kerja untuk mencapai Indonesia follow netzing dengan langkah-langkah sistematis terukur dan implementatif di tiga tapak tentunya jadi bersifat spasial kemudian menetapkan rencana operasional kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju Indonesia follow netzing kemudian menjabarkan target NDC dalam detail rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca dengan pendekatan Indonesia follow netzing jadi targetnya yang dikomenakan tetap target NDC tetapi pelaksanaannya kita melalui pendekatan follow netzing artinya targetnya lebih besar daripada NDC kemudian menegaskan kegiatan penumpang utama dalam dokumen ini sudah di breakdown ini kegiatan utamanya apa penumpangnya apa dalam penurunan emisi dalam Indonesia follow netzing kemudian diharapkan dokumen ini saat ini sedang digarap oleh teman-teman seluruh KNHK akan menjadi manual operation dari setiap kebijakan langkah-langkah penumpang program nasional Indonesia follow netzing diantaranya adalah penyusunan rencana kerja di masing-masing esron 1 ataupun penyusunan manual subnasional atau provinsi dan IKN itu nanti kita akan susun selesaikan di 2022 ini sasaran yang tercapai dari awal disampaikan bahwa semangatnya adalah Indonesia follow netzing dengan tercapai emisi gas rumah kaca sebesar min 140 juta ton CO2 ekvivalen pada tahun 2030 mendukung net zero emission sektor keutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kuasipan nasional Indonesia sebagai konstribusi bagi agenda perubahan iklim global dengan mempertikan visi-visi Indonesia yang lebih ambisius lagi dalam dokumen LTS LCCR jadi dokumen inilah yang untuk follow netzing kita bisa acu kemudian untuk sektor lain mungkin perlu beberapa pendekatan yang sangat serius lagi kemudian tadi targetnya sudah sampaikan di screen di atas untuk kita tidak perlu ulangi ini diagram road map nya aksemitagasi NDC tadi ada lima dari sektor ini yaitu peruruan emisi dan depuritasi dan degresi hutan di lahan gambut dan mineral kemudian pembangunan hutan tanaman sustainable management of forest itu meliputi real dan natural regeneration atau NHR kemudian rehabilitasi hutan tadi kita sudah jelaskan rehabilitasi dengan rotasi dan rehabilitasi dengan non-rotasi kalau rotasi boleh ditebang planningnya boleh ditebang kayu padan nantinya kemudian rehabilitasi non-rotasi tidak boleh karena berada di daerah-daerah lindung atau konservasi kemudian pengelolaan nahan gambut meliputi restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut nanti dalam dokumen ini kita baginya sederhana aja supaya tidak confused kalau perbaikan tata air gambut itu dilaksanakan di daerah konsesi baik konsesi di bidang kehutanan maupun konsesi di bidang perkebunan karena lebih mengelola lebih terukur dan kampang mengukurnya karena jelas kemudian ada uangnya kemudian restorasi yang dilaksanakan di luar itu ada yang sebagian dilaksanakan oleh konsesi sebagian dilaksanakan oleh masyarakat masuk dalam kategori restorasi gambut ini sudah dua-dua karbonnya sudah dihitung semua ini dalam simulasi yang disampaikan di dalam dua dokumen tadi yaitu Bob Grom biomasinya juga sudah masuk jadi detil dengan hitungannya nanti secara ini boleh disermati pada dokumen-dokumen yang tadi disampaikan di layar bisa mengunjungi website di KLHK kemudian dari modeling pengembangan modul penggunaan modul aktifasi dan modul perhitungan emisi itu kegiatan yang sepuluh tadi didefinisikan dalam rencana capen program kerja dalam satuan hektare jadi ini target-target yang harus dipenuhi dalam kerangka pencapaian nasional determinist kontribusin atau NDC nah ini kemudian di dalam sektor NDC ini sektor volume masih di angka 217 metri ton CO2 equivalent di CM1 atau 64 juta ton CO2 di CM2 kemudian data ini diakselerasi lebih lanjut dalam dokumen LTS-LCCR jadi modul ini modul ini dimainkan di dua dokumen yaitu dokumen roadmap NDC maupun dalam dokumen LTS-LCCR nanti mohon kiranya Bapak-Ibu bisa mencermati dokumen tersebut lebih lanjut dari target NDC tadi kemudian didefinisikan dengan target LTS-LCCR dalam rat satuan seribu hektare ini targetnya sekalian seperti deforestasi mineral sebuah di 2013 kita hanya boleh mendeforestasi di angka 2,2 juta kemudian di angka di tahun 2021 sampai 2024 kini kita hanya boleh mendeforestasi di angka 65 ribu kalau tadi angka deforestasi kita di 2020 115 ribu namun angka itu hanya di 2020 pada kumulatifnya kelihatannya deforestasi kita agak lebih jadi itu harus menjadi perhatian kita semua terutama di sektor gambut sektor gambut ini sangat sangat ketat sekali syarat yang disampaikan oleh RTSSCP yaitu kita hanya boleh mendeforestasi di 2013 itu 145 kemudian sampai 2024 itu 43 dan di 2030 hanya 65 ribu ini tantangan luar biasa untuk menjaga agar kamu tidak terdeforestasi kemudian dekretasi hutan konsensi ini targetnya juga demikian bisa dicermati pada sekren ini nanti kami akan share lebih lanjut kemudian pencapaian dari target tadi diwadahi dalam 11 operasional aksi mitigasi sektor volu jadi itu ada 11 aksi kemudian konservasi keanekara gamenayati dimasukkan dalam renoff ini karena merupakan nilai penting selain nilai karbon itu sendiri dalam nilai karbon tentu kita tidak ingin forest kita without will life jadi tidak ada kehidupan liar yang kayak biodiversity itu menjadi tentu menjadi tantangan kita sehingga keberadaan konservasi keanekaraan banyak menerapkan suatu target dari renoff kita yang Bapak-Ibu bisa kita sedang cermati pada saat ini kemudian bagaimana meletakkan kegiatan itu di tingkat tapak Bapak-Ibu sekalian jadi sudah ada kolom-kolom dari skenario modul penggunaan lahan modul aktivitas modul pengurangan emisi dari 3 modul itu kemudian kita dapat angka-angka sekarang kita bicara untuk mencapai itu gimana apa programnya dan dimana kemudian kita gunakan metodologi kita melalui pendekatan tablet jadi kita ada 3 peta utama peta dasar dalam mengusun template itu yaitu pertama peta indeks biogifisik jadi ada 3 IPGF yang digunakan emisi IPGF serapan dan IPGF kebakaran dari 3 IPGF kemudian di overlay sehingga diperoleh indeks pemilihan lokasi jadi indeks prioritas lokasi jadi lokasi yang prioritas yang nilainya tinggi itu menjadi prioritas yang dilaksanakan dan menurun sesuai dengan nilai indeksnya kemudian setelah indeks pemilihan lokasi kita bangun itu kegiatan programnya apa programnya harus mengacu kepada perintah arahan optimasi kawasan hutan berdasarkan indeks jasa lingkungan atau ekosistem dan juga berdasarkan rencana kehutanan tingkat nasional ini yang kemudian melandasi dari indeks pemilihan lokasi itu program apa yang bersesuai dengan rencana kehutanan tingkat nasionalnya kemudian untuk melakukan mengetahui lebih detil lagi strateginya bagaimana itu dilaksanakan apakah peterlibatan masyarakat langsung atau oleh pemangku kawasan atau melalui kontraktual kemudian dilengkapi dengan peta tipologi kelembagaan jadi peta ini menggambarkan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak yang dicerminkan dari respon pemerintah provinsi termasuk kesiapan kesatuan pemangkuan hutan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kehutanan ini ada sudah di untuk dalam bukti sementeri dan ini kita overlay lah tiga peta tersebut Bapak-Ibu sekalian berkenan kiranya mendownload link di membuka link dan mendownload peta-peta tersebut dalam untuk PDF untuk yang SHP filenya saat ini sedang dilakukan pencermatan standarnya untuk bisa dibagi bagi pakaikan sehingga mungkin di proyeksi kami di bulan Mei ini sudah menjadi dokumen yang bisa menjadi rujukan kita dalam membangun programnya di tingkat tapak atau spasial kemudian tentu maaf Pak Pak Adin waktunya tinggal satu menit lagi kalau itu ini aja dulu ya jadi pada waktunya sudah dibangun ini spasialnya kemudian metodologinya nah kemudian yang paling penting mau izin ada grafik inilah metrik inilah yang menjadi landasan bangunan Indonesia polo-nexting dengan berbagai makanan kegiatannya kolom paling kiri pemangku kebijakan kemudian program kerjanya kemudian target yang paling bawah itu target-target yang harus dicapai itu ya baik sekalian ini organisasinya kemudian ini rencana pendanaannya diproyeksikan diperlukan anggaran 204 triliun sampai di 2030 nah kemudian rencana-rencana kegiatannya dan ini program-program yang saat ini sedang jalan di di Mei sebenarnya kita akan selesai di semua lintas termasuk dengan teman-teman yang ada di akademisi mungkin itu dulu ya terima kasih atas waktunya Mas Bimo Satrio dan teman-teman sekalian sangat kilap tentunya mohon maaf tentu tidak sempurna nanti bila ada yang teknis kita akan diskusikan dengan teman-teman yang berada di bidang tugasnya masing-masing karena ini cukup sangat luas demikian walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih banyak Pak Hanifaiso Rofik kami ucapkan untuk paparan pembukanya sangat komprehensif nanti mungkin pasti banyak pertanyaan yang bisa kita bahas di sesi breakup groups atau juga di sesi plenary room selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah kita tunggu yakni sesi diskusi kelompok kami telah assign Ibu dan Bapak ke dalam tiap-tiap kelompok sesuai dengan profil masing-masing untuk masuk ke dalam tiga kelompok yang tersedia juga untuk memastikan distribusi partisipan merata di tiap kelompok namun apabila nanti ada dari Bapak atau Ibu yang ingin pindah ke kelompok lain yang mungkin isunya dirasa lebih menarik terkait interes masing-masing kami masih mempersilahkan untuk memilih ruangan dengan mengklik tombol simbol kotak di breakout groups di bawah yang ada di layar Bapak Ibu nah untuk khusus partisipan breakout group 1 ruangan ini akan tetap menjadi ruang ruang utama akan menjadi ruang breakout group 1 sementara ada dua breakout groups yang bisa Bapak dan Ibu masuk ke dalamnya ruang utama ini akan dilengkapi dengan translator untuk mendengarkan diskusi dalam bahasa Inggris atau Indonesia sementara ruang lain akan dalam bahasa Indonesia sesi diskusi akan dilakukan selama 40 menit dan akan dipandu oleh moderator masing-masing dalam ruangan untuk Bapak dan Ibu silakan masuk ke ruangan kami juga akan secara otomatis masukkan Bapak dan Ibu ke dalam ruangan terima kasih Bimo selamat fore Bapak dan Ibu mudah-mudahan masih bertahan dengan kantuk dan juga mungkin masa-masa kritis menjelang berbuka saya Rita dari SIFOR hari ini kita topik kita agak sedikit spesifik berhubungan dengan hal teknis penghitungan emisi pembicaranya sendiri Dr. Erin Swiles beliau lulusan dari Universitas Virginia beliau adalah postdoc fellow di SIFOR sebelumnya beliau juga melakukan penelitian S3 bersama SIFOR dan belum bergabung dengan SIFOR beliau sebenarnya sudah aktif terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penghitungan emisi karbon stok diantaranya di Windrock kemudian di perakarbon LFC hari ini kita juga Alhamdulillah ada Pak Gito dari Sisi ROM IPB yang akan nanti juga ikut menjadi pembahas di tes ini karena adanya perbedaan waktu yang sangat apa namanya signifikan antara kita dengan Amerika kebetulan beliau maka berikut ini adalah presentasi dan juga rekaman dari presentasi beliau yang akan kita sama-sama dengarkan dan untuk Bapak Ibu yang memerlukan panduan penerjemah dapat dipilih silahkan Bimo Good day everyone I'm very pleased to participate in the science policy dialogue on improving REDD plus information to advance REDD plus architecture my presentation will focus on spatiotemporal variability in peat emissions of methane and nitrous oxide and their contributions to peat greenhouse gas budgets in Indonesian forest and oil palm plantations tropical peatlands play a prominent role in the global carbon cycle with an estimated carbon storage of 350 gigatons of carbon in the soil alone which excludes large carbon stocks in vegetation especially in forest for instance pristine peat swamp forest in Indonesia stored an estimated 220 megagrams of carbon per hectare in the phytomass and about three times as much in each meter of peat these very large peat carbon stocks result from higher litter carbon inputs than decay losses in agnoxic conditions over the long term disturbances in tropical peatlands which include conversion of peat swamp forest to oil palm plantations alter peatland function and systematically trigger high and long-term greenhouse gas emissions from the soil the impact of conversion to oil palm on peat greenhouse gas emissions is large but uncertain efforts to characterize the GHG impact of converting peat swamp forests to oil palm plantations have largely focused on alterations of carbon dioxide emissions and phytomass carbon stocks although changes in peat emissions of methane and nitrous oxide can also be significant full peat greenhouse gas budget assessments and paired forest oil palm replicated sites that include carbon dioxide methane and nitrous oxide are lacking and critically needed to quantify the impact of forest to oil palm conversion and increase our understanding of underlying mechanisms that influence changes in peat greenhouse gas fluxes we conducted our research in central Kalimantan at permanent plots established at three locations in undrained peat swamp forest inside Tanjung Puting National Park and at three locations in nearby smallholder oil palm plantations on peat two of the forest plots were primary forest and the other plot 30-year-old secondary forest to capture spatial variation in peat greenhouse gas fluxes and controlling environmental factors within plots we measured at six subplot locations in each plot at each subplot location we installed measurement equipment in oil palm plots at the base of a palm and at mid-distance between two palms and in forest plots on hummock and adjacent hollow from January 2014 to June 2015 and once more in September 2015 we collected monthly measurements of peat methane and nitrous oxide fluxes and total soil respiration as well as measurements of water table level soil moisture and soil and air temperature heat greenhouse gas emissions arise from a range of different processes we calculated the peat carbon dioxide budget as the sum of on-site carbon inputs to peat from litter fall and root mortality and on- and off-site carbon outputs from heterotrophic respiration and dissolved organic carbon export from the soil Heterotrophic respiration rates were estimated from total soil respiration using a site-specific partitioning ratio we used litter fall rates measured in the plots and rates of dissolved organic carbon export from a 2014 literature review by Urgalosh and Virchow The peat greenhouse gas budget was computed by summing up the peat carbon dioxide budget in annual emissions of methane and nitrous oxide expressed in carbon dioxide equivalent units We converted the non-CO2 gases to carbon dioxide equivalents considering the global warming potentials of 86 for methane and 268 for nitrous oxide over a 20 year time horizon Over the 19 months of the study, peat methane emissions were high in forest and insignificant in oil palm Peat methane fluxes were 15 times higher in forests and oil palm driven by a significant difference in wet months In dry months, indicated by the red boxes, there was no difference between the two ecosystems Lower methane flux in dry months than wet months was observed in forests only Peat methane flux increased as water table level rose in forest plots And in oil palm plots, methane flux increased when soil water filled pore space increased Nitrous oxide fluxes were alike in forest and oil palm owing to high spatial and temporal variation in both ecosystems There was no seasonal variation in nitrous oxide fluxes in oil palm Whereas in forest, they were marginally higher in wet months than dry months In November 2014, the first month following the dry season, huge nitrous oxide emissions were recorded in the secondary forest and the youngest oil palm plantation These were respectively 13 and 15 times higher than the ecosystem mean over the monitoring period Consequently, the range of mean nitrous oxide fluxes was large in forest and in oil palm Soil nitrous oxide fluxes increased as the water table level rose close to the soil surface in forest plots Though the model poorly explained variation in nitrous oxide flux In both ecosystems, nitrous oxide flux varied widely when water table was near the soil surface And nitrous oxide consumption occurred occasionally when water table dropped far below the soil surface During the monitoring period, oil palm plantation was a strong net source of carbon dioxide While forest was neither a source nor a sink Methane and nitrous oxide contributed importantly to the peat greenhouse gas budget in forest Whereas in oil palm, most emissions were released in the form of carbon dioxide Forest to oil palm conversion implied large greenhouse gas emissions from the peat of about 28 megagrams of carbon dioxide equivalent per hectare per year Disaggregation of peat budgets by forest types shows that in the secondary forest The peat was a small net carbon dioxide source As opposed to net carbon dioxide neutrality in primary forest As a result, in owing to large soil nitrous oxide emissions Secondary forest was an important net greenhouse gas source over the monitoring period Take-home messages Drainage and conversion of Indonesian peat swamp forest to oil palm plantations implied a large net increase In peat greenhouse gas emissions Mainly released as carbon dioxide The spatiotemporal variability in monthly peat, methane, and nitrous oxide fluxes In forest and oil palm plantations was related to hydrological drivers Hot spots and hot moments of peat nitrous oxide flux in the two ecosystems contributed to considerable spatiotemporal Variability in peat nitrous oxide emissions Past land use change also impacted peat net greenhouse gas emissions in a secondary peat swamp forest decades following conversion We also emphasize the need for additional full peat greenhouse gas budget assessments That adequately sample spatiotemporal variability of peat greenhouse gas fluxes Studies monitoring fluxes at a minimum frequency of every two months over a period of at least one year Are critically needed to reduce uncertainty in peak greenhouse gas emissions Thank you very much for your attention to this presentation I'm very happy to answer any questions by email And I hope to be able to discuss with you in future science policy dialogues Thanks 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 Tadi sudah sama-sama kita dengarkan rekaman presentasi Erin Mungkin ini sangat teknis tentang angka-angka Tapi angka-angka ini juga sangat berpengaruh kepada mungkin penentuan kebijakan Kemudian strategi yang diambil untuk menurunkan emisi di Indonesia Bahwa angka ini dapat membantu untuk Apa namanya memberikan Sebagai Jadi dasar untuk menentukan Jika ada big chunk Artinya kue yang paling besar Yang bisa dengan cepat menurunkan emisi Maka mungkin Ini adalah salah satu jalan yang cepat juga untuk Apa namanya dan strategis Apa namanya mencapai target polonensing seperti itu Mungkin sebelum nanti Bapak dan Ibu Apa namanya jika ingin berdiskusi atau ada komen terhadap tadi Maka saya ingin mengundang Pak Gito untuk sedikit memberikan ulasan Mungkin sekitar 5 menit Terkait dengan presentasi ini Bahwa ternyata Blak besar Apa namanya Emisi Yang dihasilkan oleh Halo 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 Ya Putus-putus Ya 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 Pak Gito Pak Gito Koneksi internet saya Ya Pak Gito Ini Tadi kan kita Apa namanya Ada satu mungkin yang digaris merah dan sangat Dan ditulis dengan tulisan yang sangat besar tadi oleh Ewing gitu ya Bahwa emisi Apa namanya Oil pump Begitu kita ubah Gambut primer menjadi oil pump Itu emisinya 8 kali lebih besar gitu Ini kan seperti dua sisi mata uang Artinya Wah ini sangat-sangat tinggi emisinya gitu kan Tapi di satu sisi juga Berarti kalau kita ingin menurunkan emisi ini juga apa Emisi faktor ini sangat berguna gitu Jadi Gimana nih angka-angka ini dikaitkan dengan target penurunan emisi kita misalnya dengan Para net value 2030 ini Ya Makasih Mbak Satria ya Mbak Satria Baik Jadi Dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Erin Mungkin pertama saya ingin disampaikan Pak Hanif Bahwa rencana sampai target 2030 itu Saat ini kita belum menghitung untuk emisi dari gambut Untuk gas metan dan gas N2O Jadi masih dalam gas CO2 Jadi apa yang dilakukan penelitian ini sungguh sangat baik sekali Sangat berguna nanti ke depannya Jadi untuk saat ini Statusnya kita masih not estimate Di dalam laporan BUR Kalau ingin mencari di UNFCC di BUR ketiga Itu kita bisa lihat bahwa terkait dengan PIT ini Kita masih dalam status CO2 Tetapi nanti kalau kita lihat dari bagian kebakaran disitu ada gas untuk N2O nya Tetapi karena ini kita banyak yang digambut jadi kita akan lebih banyak membahas digambut Dilihat dari tadi dari peparannya Jadi disini kita lihat Menarik disini kita lihat kalau tadi bisa dilihat kembali gambar yang Kenapa di hutan itu sama di pump oil di sawit itu lebih tinggi di CH4 nya dibandingkan di antara hutan dan sawit itu lebih tinggi di sawit ya lebih tinggi Kami juga kebetulan lagi coba membangun penelitian juga Jadi terkait ini kalau kita lihat dari data saya Kebetulan penelitian kami ini dia continue Jadi selama per menit datanya Jadi kita bisa melihat ada efek dari matahari Jadi kalau saya bisa lihat nangkap membahas disini Yang tidak ada di dalam papernya Mbak Erin ini Di situ mungkin ada faktor matahari yang mempengaruhi dari CH4 ini sendiri Kenapa CH4 di hutan lebih tinggi? Karena tutupan tajudnya itu tidak terlalu besar Jadi dia sangat rapat Sehingga matahari tidak masuk ke bawah Sehingga metanil jauh lebih tinggi Kemudian mungkin ini jadi masukan saja sih Kalau memang mungkin sekarang sudah banyak dikembangkan low cost sensor Ini hanya untuk melihat saja apakah ada pengaruh diural Jadi kita bisa lihat secara satu hari seperti apa 24 jam Fluktuatifnya seperti apa Karena dari penelitian ini Kalau saya baca Dia hanya mengambil sampel di pagi hari Antara jam 8 sampai jam 12 siang Sehingga hanya didapatkan di satu titik waktu saja Jadi tidak melihat satu siklus hariannya Kemudian di sini di presentasinya tidak dibahas terkait pupuk Jadi N2O dan metan CH4 ini memang banyak untuk CH4 Lebih banyak karena tanahnya terairi karena dia gambut Sehingga dia masing-masing ada metan Kemudian dari pupuk, dari direct dan indirect Di sini dibahas memang di tulisan Walaupun tidak diketahui kapan dia melakukan pemupukannya Kita bisa lihat ada tiga kali Kalau tidak salah tadi pupuk Cuma poin saya di sini adalah Mungkin ada informasi terkait dengan liming Jadi kenapa ini liming penting Nanti saya coba share PPT Jadi untuk tanah gambut Biasanya ada penggunaan liming Untuk mengurangi keasaman Terutama untuk di bagian sawitnya Kemudian yang menarik lagi Dari penelitian ini kita bisa lihat Tadi emisi GHG emisi itu 8 kali lebih tinggi di pump oil dibandingkan di forest Di hutan Cuman perlu kita garis bawahi di sini Kalau saya boleh share screen PPT-nya Supaya ada bayangan Jadi perlu dilihat bahwa Sumbangsihnya justru yang besar adalah Dari CO2-nya Bukan dari gas CH4 dan N2O-nya Jadi di sini kita bisa lihat Persenannya Jadi di sini ada persennya Bahwa dari pump oil Itu 96% itu justru masih besar dari CO2 Jadi CH4 sama N2O-nya masih kecil Kemudian tetapi perlu dilihat di hutan Nah si CH4 dan N2O-nya juga cukup berperan Jadi dia porsinya juga ternyata cukup banyak Nah ini juga bisa jadi masukan nih Buat nanti KLK atau BRGM Untuk lebih Untuk saat ini kan masih not estimate tadi Nah ini bisa jadi masukan untuk melihat Selain itu Yang saya mau sampaikan satu lagi adalah Terkait Sebentar Terkait Dengan net volusing di 2030 Jadi kami sudah Pernah mencoba Melakukan analisis Jadi Kira-kira untuk mendukung tadi Hasil penelitian ini Penelitian Miss Erin ini Seperti apa Jadi ini kalau kita coba samberikan Ada 13 poin sebenarnya Jadi ini turunan dari Apa yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi Jadi kita bisa lihat Jadi untuk dari sawit Saya lihatnya dari sisi sawit Jadi disini ada aturan-aturannya Jadi ada tadi pencegahan pembangunan sawit Kemudian peningkatan produktivitas dan lain-lain Nah kita bisa lihat di nomor 4 Yang terutama untuk gambut Karena bahasan kita gambut Jadi disini ada restorasi lahan gambut Pada area HGU Kebetulan karena tadi ini adalah kegiatan kaya laka Maka harus lebih mudah kita mengintervasi di HGU Kemudian nomor 6 Kita bisa masuk dari penelitian ini adalah Menurut saya ada di nomor 6 Di mana disini adalah perbaikan penggunaan tata air gambut Seperti apa Nomor 7 dan 13 bisa dibaca Nomor 10 ada lain ya Jadi salah satunya itu sebagai Kegiatan mitigasi untuk mengurangi emisi Nah bisa dilihat dari mana Nah ini adalah data dari BQRGM Di tahun 2020 kami mencoba melakukan analisis Jadi kita bisa lihat Jadi sekarang BQRM sudah memiliki Sumur pantau Nah ini ada banyak se-Indonesia Nah ini kita coba lihat bahwa Emang untuk perkebunan Jadi disini karena kita mengikuti klasifikasinya KLK Kita masih menggunakan peta tutupalan KLK Di mana masih dalam perkebunan Dan mungkin bisa sawit Bisa coklat dan lain-lain Jadi kita lihat bahwa Emang tinggi muka air yang sering dipantau adalah Emisinya adalah tinggi muka air Kenapa kita fokus ke tinggi muka air Karena penelitian kita masih di dalam ton karbon Jadi masih dalam C Belum dalam metan maupun N2O Jadi kita bisa lihat Bahwa memang selama ini kita masih fokus di C Dengan adik Diharapkan nanti ke depannya Itu bisa jadi masukan tambahan Pengayaan untuk analisis ini ke depan Kita lihat bahwa perkebunan Cenderung sudah dijaga tinggi muka airnya Sehingga emang sudah ada aturannya Sehingga emisinya masih dikendalikan Nah nanti ini bagaimana Kedepannya untuk tutupan lahan lainnya Yang bisa kita jaga airnya Jadi dari penelitian tadi Banyak bisa masuk ke dalam sini Mungkin satu lagi Terakhir Tambahan Kami juga mencoba Untuk melakukan analisis Jadi ini pakai sentinel Jadi ini pakai data satelit Ini kita melihat terkait dengan soil moisture Kelembapan tanah Nah mungkin akan menarik kalau nanti dari data pengukuran Yang dilakukan di lapangan Dilihat dengan keadaan Kelembapan tanahnya Apakah ada hubungan dengan Tingkat emisinya untuk CH4 Maupun dari N2O Sehingga nanti ke depan ini Kita bisa memetakan Nggak hanya per sampel Jadi ke depannya kita dapat Mempergerakan untuk bagaimana Memperhitungan CH4 dan N2O Sehingga dapat membantu tadi Untuk menghitung Capaian kita di tahun 2030 Mungkin itu saja Mbak Satriak Dari saya Terima kasih Mas Gito Sangat menarik tadi Dengan paparan tambahan Maka saya ingin mengundang Jika ada Bapak dan Ibu disini Yang ingin berdiskusi dengan Mas Gito ya Dan jika ada yang ingin menyampaikan Pertanyaan kepada Erin Dapat ditulis di kolom Facebook Nanti akan Sampaikan Silahkan jika ada yang ingin Menyampaikan komentar Atau ingin bertanya Mungkin ke Pak Gito Terkait Terkait paparannya Terkait paparannya Ya Kalau dari yang saya dengarkan Sebagai informasi tambahan Bapak dan Ibu Penelitian tentang Yang Apa namanya Pengukuran gas rumah kaca Yang non CO2 Di nitrogen oksida dan metan Sebenarnya DC4 itu sudah dilakukan Yang agak intensif itu di dua provinsi Yaitu di provinsi Jambi dan di Kalimantan Di provinsi Jambi itu Ada beberapa Student dan hasil-hasil Non CO2 nya Termasuk CO2 nya juga ada Itu sudah dipublished Buat bapak dan ibu yang ingin Mendapatkan Baik itu publikasi ataupun report Ataupun test testnya mereka Itu dapat menghubungi kami Dan Pak Gito terkait dengan Dampak pupuk sebenarnya Di DC4 itu Ada juga ya Kita sudah melakukan penelitian Dampak pupuk yang berbeda terhadap Tiga gas Yang sangat terkenal itu Three species itu Dan Kami mendapatkan bahwa Faktor emisi dari Waktu itu kita percobaan dengan urea Dalam IPCC kan 1% Di sini kita dapat itu 2,5% Artinya jauh lebih besar dari Apa yang di Value yang saat ini ada Untuk nitrous oxide emissionnya Ada juga data tentang Metan dan Dampak pupuk terhadap metan dan CO2 Saat ini datanya sedang dikerjakan Sidenya di oil pump foundation juga Tapi ada beberapa itu yang Untuk non CO2 itu sudah Sudah dipublis oleh Rekan-rekan PSD Sudan juga Baik dalam bentuk ether dan PSD PSD Menarik itu Mbak Apalagi Apalagi Itu kita butuhkan Saat ini Seingat saya kita masih menggunakan tier 1 Dimana datanya itu masih di FCP Mungkin bisa nanti jadi masukan kedepannya Ke dinas pertanian Jadi itu di bawah dinas pertanian Soalnya terkait pupuk Sehingga nanti datanya makin meningkat jadi tier 2 Cuman kita butuhnya Untuk diberagai beberapa tutupan jenis lahan Sebagai pembanding Kebetulan Pak itu ada Sepengetahuan saya itu ya Ada 2 orang PSD student yang punya Penelitian itu di 3 ekosistem berbeda Hutan Kemudian secondary forest Kemudian oil farm Ada Louis namanya dan Satu lagi Jody Itu dia udah publish Mungkin nanti bisa di share juga dengan Karena Apa namanya Dalam pendekatan IPCC itu kan sepertinya Kita Pendekatan gain and loss itu Untuk faktor emisi terkait dengan Soil respiration Atau emisi Metan dan nitrosoksid Itu kan masih sangat jarang untuk Indonesia Makanya sebenarnya di SIFAR itu sudah ada beberapa Jadi yang ingin mendapatkan hasil penelitiannya itu nanti mungkin bisa Oke Nah Kalau saat ini kemarin Kita diskusi dengan Organis Asosiasi pupuk Mereka lagi mengembangkan namanya kotit urea Di mana itu Untuk emisinya Emang katanya Jauh lebih rendah Dibandingkan dengan urea yang biasa Nah itu Sempat diskusi dengan asosiasi pupuk seperti itu Apalagi untuk di Terutama di Perhubungan-perhubungan besar di Indonesia Ada Mas Sofyan mau bertanya Selamat siang semuanya Saya Sofyan Kurnianto dari April Group Yang berbasis di pangkalan Kerinci Riau Sangat menarik dari beberapa paparan yang diberikan pada presenter sebelumnya Kami juga ingin sharing sebenarnya Di April kami melakukan penelitian Pengukuran gas rumah kaca CO2 Methane dan nitrous oxide Khusus untuk CO2 dan CH4 Kami melakukan pengukuran dengan menggunakan Edi covariance teknik Di mana kami melakukan pengukuran Pada berbagai tipe penutupan lahan Intect forest Plantations Dan juga degraded forest Jadi dari penelitian ini sudah kami terbitkan di dua jurnal Yang pertama adalah Methane emissions untuk Intect forest dan Acacia Plantations yang kami terbitkan di Global Chains Biology Dan yang kedua adalah Metana Co2 dan nitrous oxide Jadi tiga gas utama Untuk intact forest dan degraded forest Di Nature Geoscience Secara Umum atau gambarannya adalah Untuk metana lebih tinggi di intact forest Dibandingkan dengan Plantations Hampir dua kali lipat lebih tinggi di intact forest Ini lebih karena adanya Perbedaan Perbedaan Tinggi air muka tanah Tinggi air muka tanah Di mana pada natural forest Tinggi air muka tanah yang lebih Dan kal Akan meningkatkan Sedangkan Sedangkan Untuk total GHG budget Tentu di intact forest Dari penelitian kami adalah Lebih rendah Jika dibandingkan dengan degraded forest Dan untuk informasi Kedua Paper ini Bisa diakses Gratis Di Pada masing-masing Website Penyediaannya Terima kasih Terima kasih Sofyan Kolega Lama Di Sifar Sedang bertemu kembali Menarik Sofyan Apa namanya Pendekatan Dengan Edi Tower ini Di Indonesia Mungkin Bisa dibilang Masih sangat jarang Ya Pengukuran Apa namanya Emisi CO2 Dengan Apakah itu Portable gas analyzer Atau menggunakan Static chamber teknik Dengan analisis Gastromatografi Mungkin sudah Tidak begitu banyak Dan masih perlu dilakukan Gitu ya Tapi Edi Tower ini kan Masih cuma ada beberapa Bisa di-share gak Kira-kira Apa namanya Pandangan Apa yang bisa Didapatkan Dengan menggunakan Teknik Edi Tower ini Dibanding dengan Misalnya kita mengukur Pakai Portable gas analyzer Dengan Produknya Spore Atau produk yang lain Karena kan Apa namanya Apa namanya Yang diukur juga berbeda Ya Antara soil dan atmosfer Kemudian antara Eko Apa Yang diukur itu Sebenarnya cukup berbeda Ya Kalau bisa Dishare dengan kami Terima kasih Satu detik Kita melakukan Sepuluh Kali pengukuran Dan dari Data satu Akan kita Summarize menjadi data Per 30 menit Jadi untuk Temporal Variability Sudah di cover Baik skala Diurnal Maupun Monthly Seasonal Ataupun interanual Karena ini adalah Pengukuran yang Kontinus Berikutnya Perbedaan yang Sangat mendasar Dengan Selicember adalah Cekupan spasial Variability Kalau dari Penelitian sebelumnya Yang Erin Swell Itu kan Ada Perbedaan antara Hamot Dan halo Jarak Dengan tanaman Dan sebagainya Kalau ini Kita mengukur Pada Di atas Kanopi Jadi Tower kita Kurang lebih 48 meter Ketinggiannya Jadi Lebih tinggi Tower daripada Kanopi Jadi yang diukur Adalah Perbedaan Berapa yang diserap Sama ekosistem Dan berapa yang Dilepaskan Sama ekosistem Jadi adalah Total Carbon cycle Ataupun Metana cycle Yang ada di Suatu ekosistem Jadi dalam Satu tower Itu bisa mewakili Kurang lebih Radiusnya Dua kilometer Dari satu tower Jadi mencapuk Kita sebut sebagai Footprint area Kurang lebih Sekitar 200 hektare Yang bisa Dicakut Jadi intinya Adalah Dia Sistem ini Mampu Menangkap Spasial variability Maupun Temporal variability Terima kasih Terima kasih Sangat menarik Pak Sofyan Apa namanya Apa namanya Akan sangat Berkontribusi Kepada Apa Penelitian Exchange Antara Atmosphere Dengan ekosistem Ya di Indonesia Kalau Tim kami Selama ini kan Masih antara soil Dan atmosfer Jadi masih Di level bawah Silahkan Bapak dan Ibu Jika ada yang ingin Didiskusikan Oh iya Satu lagi Sofyan Apa namanya Karena Saya membayangkan datanya Masif sekali ya Dengan Edi Tower itu ya Karena dia kan Kayak Apa Nature Itu kan Kalau udah Datanya banyak sekali Itu kan kita sulit untuk Mendapatkan hubungan dengan Misalnya Faktor yang Faktor lingkungannya gitu Yang kita ukur bersamaan dengan itu Nah Gimana nih pengalaman di sana Di April Untuk Apa namanya Menghadapi Data yang sangat-sangat Bervariasi Dan Baik dalam ruang dan waktu Ya Terima kasih Mbak Rita Memang Itu yang Tim Tim kami yang Kami hadapi Karena ini adalah Data per 30 menit Terus Jadi Harus ada semacam Pertama adalah Data Quality Controlnya Jadi ada tahapan Ada quality control Jadi tahapan quality control Kita Meng-exclude Data-data yang Semacam spike Ataupun Diluar dari Range data yang ada Berarti kan ada data Kosong Nah data kosong ini Nanti kita fill gap Dengan menggunakan Hubungan antara Emisi dan Environmental Variables Jadi ada Ada Kalau dijabarkan di sini Agak semacam Akan sedikit rumit Tapi kita ada Beberapa teknik Yang kita gunakan Untuk menghubungkan Antara Environmental Variables Contohnya adalah Water table Dengan emisi yang Dilepaskan oleh Ecosystem Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini untuk melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pancis Hosted by Syarat Forest and Society Research Unit Kerja Munia ini Berfokus pada Hutan Perubahan iklim Dan interaksi Mata pencarian di Negara-negara Trofis Kemudian juga Yang perlu saya Sampaikan ini Yang penting-penting Mbak Nia ini Sekarang juga Mengelola dan Mengelola Updatan data Mungkin itu saja Mungkin itu saja Bisa saya Sampaikan di sini Silahkan Waktunya Kepada Mbak Nia 10 menit Terima kasih Terima kasih Mela Mbak Mela Teman-teman Saya mau share screen Presentasi saya Mau izin Ya Sudah kelihatan Sudah 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 kelihatan Mbak Ini Yang kelihatan Presentasi saya Atau Lainnya Sudah Mbak Sudah presentasinya Iya Oke Mungkin bisa dibesarkan Ya Ini Saya Pencet Bentar ya Maaf Kesalahan teknis Sepertinya Saya kalau mau bikin Full screen Bisa Jadi saya besarkan saja Begini lebih bagus Ya bisa dimulai Oke Selamat sore Rekan-rekan semua Terima kasih atas kesempatan Yang diberikan kepada kami Nama saya Nama saya Steve Nyatiat Maja Seperti Mela bilang tadi Saya peneliti DC4Craft Dan bersama dengan Mela Kami mempersiapkan Presentasi ini Untuk membagi temuan kami Dari analisa tentang proyek red di dunia Dan tujuannya adalah Memulai diskusi tentang peran Proyek red di Indonesia Terutama mengingat Presentasi dari Pak Hanif tadi Soal net Full sync Data yang kami gunakan Dari Dari Database ID Reko ini Bisa diunduh Datanya Open Access Dari redprojectsdatabase.org Ini kami kelola Sejak DC4 Sejak 2018 Tapi Dimulai oleh Rekan kami Sejak 2015 Dari SIRAD Update terakhir Dilakukan 2020 Dan update berikutnya 2022 Dan Sebagian dari Apa yang kami presentasikan Terkait dengan Analisa yang sudah Dipublish Di Kartik Di Environmental Research Letters Jadi Saya mulai dulu Dari gambaran globalnya Jumlah proyek red yang terdata Di database ini Sejak 2015 Adalah 625 proyek Dimana Dari update terakhir kami 377 Menunjukkan Tanda-tanda Masih aktif Diantara Periode 2018 Sampai 2020 Dan Kelihatannya Lihat dari Kapan Proyek tersebut Mulai Ada beberapa Momen penting Yang pertama adalah COP13 Dan Bon Challenge Di 2011 2015 Sepertinya Kedua Momen ini Menunjuk Mendorong Mulainya Proyek-proyek red baru Terus Kami terlebih Kenapa Sejak Bond Challenge ini Terjadi penurunan Dasis Dan tidak Naik lagi Dan sepertinya Tentang Masalah Pendanaan Karena Kebanyakan proyek red ini Mereka Beraspirasi Menggalang dana Kebanyakan dari penjualan Kredit karbon Di pasaran Voluntary Carbon Market Namun Setelah kami lihat Yang Sukses Perlu 4-7 tahun Sejak proyek dimulai Untuk Mulai jualan Tapi Banyak proyek yang Sejak Setelah 7 tahun Mulai Belum bisa Jualan Dan ini tentunya Secara bisnis Sangat sulit Untuk Terus kita melihat dari luasan Proyek red ini Secara Global Kalau kami lihat dari database kami Ada 53 juta hektare Yang Dikelola di bawah Proyek red Di 56 negara Tapi Kalau kita bandingkan Dengan luasan Hutan Di 56 negara itu Ada 2 miliar hektare Jadi Yang Gambaran ini Menurutkan bahwa Sebenarnya Kecil Dibanding dengan Hutan yang ada Dari Data 325 proyek Yang Yang Kami temukan Penurunan emisi Dari 325 proyek Yang mempunyai Yang memberikan data Tentang penurunan emisi mereka Kalau di jumlah Adalah 141 Juta Ton Pertahun Penurunan emisinya Dan Ini Kami Gambar Bandingkan Dengan Perkiraan Dari Griscom dan Rekan-Rekan 2017 Yang Perkirakan berapa potensi penurunan emisi dari seluruh hutan tropis dan subtropis dan Kalau dibandingkan proyek red ini adalah 2,3% dari potensi tersebut Nah Itu gambaran global Mungkin di Indonesia Apakah sama dengan gambaran global? Apakah berbeda? Ada beberapa hal yang Yang sama Jumlah proyek Yang kami Data Dari 2015 Ada 48 proyek di Indonesia Dan Seperti Di global Banyak dari Proyek yang Terdata tersebut Banyak yang sudah tidak aktif Di 2018 2020 21 Yang terlihat aktif Terus Saya tambahkan bahwa Untuk menentukan Suatu proyek itu aktif atau tidak Dalam skala global ini Agak susah jadi Kemungkinan ada beberapa proyek yang Kami kira aktif ternyata tidak Dan yang kami kira tidak aktif ternyata aktif Dan Dan di Indonesia Moment penting Hanya top 13 Karena bond challenge Tidak menaikkan Kembali Jumlah Proyek baru Yang ada di Indonesia Seperti yang ditunjukkan Di grafik Di bawah Dari penjualan Dari sisi penjualan Kredit karbon Dari 21 Yang aktif itu 7 proyek yang sudah pernah Menjual Kredit karbon Di voluntary carbon market Dan penjualan pertama mereka 2 sampai 6 tahun Setelah proyek dimulai Jadi sepertinya setelah Suatu periode Kalau sudah tidak ada Penjualan lagi Mungkin secara bisnis Sulit untuk Diteruskan Dan itu Jumlahnya Jumlah penjualan Kredit karbon Dari 7 proyek itu Ada 8,75 juta Ton Dan ini adalah Sekitar 6% Dari total Global semua proyek Yang terdata Dari ID Reko Yang mempunyai Transaksi yang terkonfirmasi Berarti Secara global Hanya 7 proyek ini Mempunyai Kontribusi yang cukup banyak Dalam menjual Kredit karbon Profil pembeli Kreditnya Adalah Individu Perusahaan swasta Terutama sektor energi Transportasi Teknologi Dan industri Sektor publik Termasuk pendidikan Swasta publik energi Dan negaranya Kebanyakan Eropa Dan itu pun hanya Beberapa Negara di Eropa Yaitu Sweden, Perancis, Itali, Belanda, dan Swiss Ada juga Jepang dan Amerika Serikat Namun Sekali lagi perlu dicatat bahwa Data Pembeli itu Banyak yang tidak diberi Dalam transaksi tersebut Jadi kemungkinan Bisa saja ada Pembeli dari negara Negara lain Waktunya tinggal 2 menit Oke Di tingkat nasional Peran Proyek RAT Itu cukup besar Dari 7 proyek yang Tersertifikasi tadi Berdasarkan dokumen yang Mereka berikan Kalau di jumlah Itu mereka Bisa Estimasi bisa menurunkan 15,2 juta ton CO2 Pertahun Dan ini kalau dibandingkan Dengan NDC kita 690 juta Ton Pada tahun 2030 Kalau saya bagi 2 Jadi 9 tahun Jadi pertahunnya 77 juta Kalau dibanding berarti 7 proyek ini 20% Target penurunan Emisi Indonesia Menurut saya Ada sesuatu yang Mungkin saya salah Salah Kalkulasi atau bagaimana Tapi Kelihatannya sangat besar Jadi ini mungkin Perlu saya teliti kembali Karena Rasanya Besar sekali Dan peran berikutnya Adalah untuk Pembelajaran Itu 2 hal Pembelajaran Satu belajar Menghitung penurunan emisi Dari hutan Dan 2 belajar jualan Penurunan emisi Tersebut Untuk Menghitung penurunan emisi Itu banyak proyek yang Mulai sebelum Indonesia Atau negara-negara lain Mempublikasikan Frame mereka Atau forest reference Emission level Dan juga Metode yang Mereka Yang mereka gunakan Dari skala Nasional Jadi berarti Banyak proyek yang Mengambil Membutuhkan Biaya banyak Untuk Mendata Dan mengambil Resiko yang tinggi Karena banyak Ketidakpastian Metodologi Dan juga Ketidakpastian Kebijakan Jualan Itu juga perlu Banyak ilmunya Karena Peraturan-peraturan Untuk penjualan Carbon Credit itu sangat Rumit Jadi Ini Menurut saya Dari beberapa proyek yang Sukses Indonesia Mungkin jadi Sumber pembelajaran Yang sangat berharga Untuk Semua pihak Yang tertarik Terutama Saya juga Tertarik Soal bagi hasil Bagaimana Mereka mengelola Hak atas lahan Dengan 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 Masyarakat Dan juga Secara teknis Bagaimana Penabatan Teknis Penabatan Teknis reforestasi Jadi Menurut saya Peran proyek itu Bukan hanya Soal menungkan emisi Jadi Juga untuk Pembelajaran Demikian Paparan saya Dan mungkin Saya bisa memulai Dengan pertanyaan Untuk teman-teman sekalian Berdasarkan Paparan Pak Hanif Sekarang Yang saya tinggul pertanyaan Ini beyond 2020 Apa peran proyek di Indonesia Ada Dorongan untuk Lebih ke arah jurisdictional rate Dimana Pemerintah Mengambil Andil yang lebih Penting Iban di Proyek Yaitu yang swasta Dan LSN Sekarang lebih ke arah pemerintah Red skala proyek itu Perannya nanti jadi apa Kemudian dengan Perpes nilai ekonomi Apakah ini Akan membuka Peluang investasi Untuk proyek Red Memperjelas bagi hasil Memperjelas Kontribusi Ke NDC Dan juga untuk Perhutanan sosial Apakah mungkin Proyek Red Menjadi suatu suma Perhutanan sosial Ini hal-hal yang Saya pikirkan Di kepala saya Tapi saya ingin Sekali diskusi dengan teman-teman Terima kasih Baik Terima kasih Mbak Nia Atas presentasinya Kemudian saya akan Memperkenalkan Bu Eka Melisa Sebagai diskusi kita Yang akan memberikan tanggapan Terhadap presentasinya Mbak Nia Bu Eka Melisa ini Mungkin secara singkat Saya perkenalkan Beliau Merupakan Penasihat senior Di kemitraan Serta penasihat Untuk organisasi Yang terkait dengan Pembangunan rendah emisi Strategi lintas sektoral Pembangunan dan iklim Serta pendanaan iklim Beliau juga merupakan Spesialis iklim Dan pembangunan Yang ingin bekerja Dengan mereka yang percaya Bahwa pelindungan Lingkungan Dan perencanaan pembangunan Adalah dua sisi mata uang Silahkan Kepada Bu Eka Melisa Tanggapannya Terima kasih Halo Maaf Apa Koneksi saya agak bermasalah Terima kasih Mbak Mela Saya boleh Iya Saya boleh sharing sedikit Slide Mungkin Silahkan Ibu Boleh Oke Ini Maaf Saya Mesti Karena saya Tidak 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 terlalu yakin Harus dalam bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Tapi ini adalah beberapa tanggapan Atau beberapa poin yang ingin saya sampaikan Untuk tadi Terlihat apa Untuk menanggapi Ada pertanyaan Dengan adanya Si Aturan baru Climate Pricing Policies Atau nilai ekonomi Bicarbon Apakah kemudian Menimbulkan Opportunity Gitu Kesempatan Untuk kemudian Juga Memperbesar Perang Red Class Di dalam Tujuan kita Untuk mencapai Capaian-capaian Atau target Dari perubahan iklim Nah Kalau kita lihat Sebetulnya Di dalam Climate Pricing Policy ini Kalau kita ingin Memaksimalkan Atau mengoptimiskan Perlu dilihat secara lebih dalam Dan mungkin memang Perlu dibahas Atau Didiskusikan Kita perlu dapat Clarifikasi Atau informasi Yang lebih mendalam Pertama tadi Mbak Dia Bicara soal Peran atau Rol Lalu siapa saja sih Sebetulnya Proyek Carbon Atau Proyek Red Plus Di Indonesia Kebanyakan Yang saya lihat Ini kan Bukan dimiliki oleh Pemerintah ya Justru dimiliki oleh Non-state actors Atau Para stakeholders Yang lain Ada beberapa proyek Seperti Plan Plan Vivo Di Jambi Itu yang juga Kemudian Dilakukan oleh masyarakat Nah tapi Kalau kita lihat Climate Pricing Policy Ada isu satu Isu utama Yang sedikit menganjau Kalau kita ingin Carbon atau carbonite Hingga saat ini Kalau kita lihat Dengan detail Carbonite yang ada Di dalam Climate Pricing Policy Atau Siapa yang berhak Memiliki Atau kemudian juga Mengelola Itu masih dimiliki oleh Pemerintah gitu Nah ini yang Kemudian menjadi Kesetan Dan itu di Red Plus Yang kemudian Dikerjakan oleh masyarakat Ataupun oleh private Bagaimana kemudian Mengelolanya Atau Atau kemudian Mengembangkannya Yang kedua adalah Manajemen pendanaan Red Plus Kalau kita lihat di NEC Itu jelas sekali Disampaikan bahwa NEC Red Plus Itu kedepannya nanti Untuk Manajemen pendanaan Yang datang dari Internasional Utamanya dari luar Dan kita Itu lebih banyak Datang dari International Funding Daripada Domestic Funding Nah ini Harus melalui BPDLH Atau Environmental Fund Agency Yang baru Melalui beberapa Lembaga Perantara Nah ini juga Kemudian menjadi pertanyaan Kalau ini lewat Beberapa Lembaga Perantara Lalu Bagaimana Benefit Atau Yang akan diterima Atau Akses Benefit Sharing yang diterima Oleh si Masyarakat Atau Benefit Seris langsungnya Yang ketiga Adalah Tadinya Saya berpikir Satu Cara Untuk mengembangkan Red Plus Itu bisa juga dilakukan Dengan Melakukan Pendekatan juristiksi Dimana bisa dilakukan Domestic Carbon Market Tetapi Kita semua tahu Domestic Carbon Market Ini juga pasarnya belum ada Lalu kemudian juga Masih dibutuhkan Berbagai harmonisasi Dari regulasi Trade Finance dan Climate Jadi ini masih Sangat panjang Jalannya Dan yang keempat Yang ingin saya Juga Lempar ke teman-teman Nanti untuk diskusi Ini adalah Kita tadi bicara soal Carbon Governance Di Net Follow Sink Jelas sekali Salah satu Pilarnya adalah Carbon Governance Tapi kalau kita lihat Carbon Pricing Governance nya sendiri Di dalam peraturan yang terbaru Ataupun peraturan yang lain Kita masih punya banyak pertanyaan Misalnya Carbon Pricing Roles Di dalam NDC ini Seperti apa? Kemudian Link antara target NDC Dengan Follow Net Sink Tadi Pak Sudah disampaikan juga Tidak sama Atau belum sama Lalu ini Bagaimana nih Jadinya Role nya Lalu kita tahu juga Di Indonesia Carbon belum dikenal sebagai Komoditi Ketika kita bicara pasar Ketika kita bicara Soal offset Kalau Carbon belum dilihat Sebagai komoditi Dan belum bisa Dicatatkan Maka mungkin potensi Atau Atau Interest yang bisa muncul Dari Dari berbagai pihak Ini juga Tidak sebesar Kalau memang Ini sudah bisa masuk Kedalam Kedalam pasarnya Yang ketiga Itu adalah Efektif MRV Ini masih belum kelihatan Karena mungkin Ini akan ada Di permen-permen turunannya Tapi Ini penting sekali Terutama Untuk Mengavoid Duplikasi Dan juga Tadi Kalau kita Ingin memastikan Semua Counting practices Itu dilakukan Secara Sama Atau similar Jadi bisa Dibandingkan Nah Saya Saya Juga Mau Masuk Kedalam Pertanyaan Mbak Nia Yang terkait Dengan Bagaimana sih Apakah Red itu Juga bisa Dilihat Sebagai salah satu Mekanisme Yang efektif Untuk social forestry Nah ini Untuk social forestry Ini menarik Kalau dari Hingga saat ini Memang Ketika ada projek Perhutanan sosial Biasanya lebih dilihat Sebagai projek Untuk meningkatkan Pendapatan ekonomi Padahal Kalau kita Bicara Red class Red class Harusnya kan Tidak hanya melihat Pendapatan ekonomi Tetapi juga Memastikan Lalu ada Proteksi juga Terhadap culture Sama social inclusion Nah Positive impacts Ini harus ada Tapi hingga saat ini Mungkin Tempatnya di mana Regulasinya Seperti apa Ataukah Ketika di dalam Dokumen Dokumen perencanaan Yang kita lihat Ini belum terlihat Sebetulnya Peran si social forestry Untuk ketiga hal tersebut Sehingga Red bisa menjadi Alternatif Atau pilihan Untuk social forestry Challengenya dua Bagaimana Melink Livelyhood Jadi pendapatan Dengan value Ekological Dari social forestry Project Dan yang kedua Adalah Tadi Kalau ini Red plus Dines Kemudian Dines Tinkan ke dalam Jurisdiction Jurisdiction Priorities Lalu bagaimana Meminimalisasi Challenges Dari Jurisdiction ini Sehingga tadi Carbon Dan non-carbon Benefit sharing Antara government Dan non-government Antara state Dan non-state actors Bisa terjadi Hingga saat ini Hingga saat ini Karena hak atas karbonnya Masih milik pemerintah Maka Untuk bisa masuk Kedalam Pembagian Bagi hasil Ini masih Sangat berat Dilihat Bahwa non-state actors Berkontribusi Membantu Jadi lebih Sifatnya Membantu Sehingga mungkin Ketika duduk bersama Untuk melihat Pembagian hasil ini Juga Belum bisa Dilakukan Secara fair Lalu Juga Ada banyak Opportunity Dan challenges Dari Policy Development Yang tadi Establishment BPDLH Dan juga The new Carbon pricing Policy Yang terakhir Saya I'm sorry Yang terakhir Saya ingin Masuk sedikit Tadi Karena pertanyaannya Adalah Bagaimana Peran Red Plus Di Indonesia Dan apakah Red Plus Di Indonesia Ini bisa Menjadi Salah satu Kegiatan Atau salah satu Program Yang bisa Membantu Atau mempercepat Pencapaian Komitmen Indonesia Ini menarik Saya baca Papernya Mbak Nia Dan teman-teman Memang Pertanyaan Antara Apakah Kemudian Kalau Red Plus Ditransisikan Dari Projek Projek Yang Kebanyakan Berbasis Landscape Menjadi Satu Program Program Juristikion Atau Priority Juristikion Ini terus Bagaimana Dan ini Menurut saya Penting sekali Untuk melihat Proses Development Planningnya Dan juga Tadi Bagaimana Kemudian Access Benefit Sharing Antara Government Non-Government Dilakukan Jadi Untuk Membalikannya Atau Memastikan Bahwa Red Plus Bisa menjadi Key Tentunya Perlu Dilihat Apa Saja Yang Memungkinkan Peran Atau Kontribusi Projek-projek Red Plus Yang dilakukan Secara landscape Karena memang Secara landscape Kemudian juga Carbonnya Lebih-lebih Jelas Lalu Ownershipnya Mungkin lebih Juga Bisa Dilihat Bisa Dihitung Ini bisa Dilakukan Secara jurisdiction Tapi Like it or not Kita Suka tidak Suka Memang Kita Perlu Memikirkan Transisi Ini Dari Projek-projek Red Plus Sebagai Projek Menjadi Red Plus Sebagai Bagian Dari Program Jurisdiction Dan Ini Kemudian Nanti Akan Juga Berimbas Pada Pendanaannya Berimbas Kepada Tanggungjawabnya Dan Juga Ada Ownership Dari Red Plus Itu Sendiri Nah Untuk Bisa Membatu Mungkin Memang Sangat Penting Untuk Bisa Melihat Bagaimana Mengintegrasikan Si 2030 Netsing Follow Yang tadi Disampaikan Kedalam Rencana RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Yang sedang Dilakukan Sekarang Dan Ini penting Karena Karena Pada Banyak Isu Atau Project Red Plus Tidak Hanya Berimbas Atau Tidak Hanya Menghasilkan Menghasilkan Benefit Untuk isu-isu yang terkait Dengan Follow Ada juga Banyak Kalau kita Misalnya Pergi ke daerah Kalimantan Banyak juga Persinggungan Dengan Dengan Sektor Energi Nah Ini Bagaimana nih Kalau tadi kan Dilihat Kalau kita bikin 2030 Nexting Follow Dan Nexting Follow Ini berhasil 2030 Sementara sektor Energi Naik terus Tentunya Tujuan Untuk Bisa Mencapai Paris Agreement Commitment Juga terhambat Lalu Yang Yang juga Penting Adalah Red Plus Tadi Kembali Red Plus Ini kan Sebagian besar Dilakukan oleh Non-state Actors Satu menit Ini udah terakhir Ini udah terakhir Inclusion Dari Non-state Actors Contribution Dan ini Kemudian Pertanyaannya Adalah Bagaimana Mentranslitkannya Kedalam Kerangka Transparansi Dari Paris Agreement Karena Sekarang Ini menjadi penting Angka yang tadi Disampaikan oleh Mbak Nia Pertanyaan Mbak Nia Juga tadi Apakah betul Ini angkanya Ini juga Saya pikir penting Untuk diangkat Karena Dan Diintegrasikan Dalam Apa Pembangunan sistem Yang sedang dilakukan Oleh KLHK KLHK sedang membentuk Transparansi framework Tapi Kemudian Ini penting Untuk dipertimbangkan Bahwa Bagaimana sih Meng-capture Hal-hal seperti itu Lalu yang terakhir Yang saya penting Untuk Untuk nesting Tadi adalah Leadership Dan konsistensi Jadi Contoh di Sumatera Barat Dan Jambi Yang saya lihat Yang cukup konsisten Semua Semua stakeholders Dan juga Dan juga Local government Pemdanya Untuk memastikan Bahwa Strategi RAT ini Menjadi bagian dari Strategi pembangunan mereka Bahkan mereka Tetap melakukan Atau Ber Ber Apa Mendasarkan Aktifitas-aktifitasnya Pada serana Set plus Yang dilakukan Beberapa tahun yang lalu Nah Konsistensi ini Yang menjadi penting Dan leadership ini Yang menjadi penting Itu aja Mbak Mela Terima kasih Terima kasih banyak Bu Eka Sangat komprehensif Sekali tanggapannya Mungkin Karena Tadi sudah jelas sekali Apa yang dipaparkan Oleh Bu Eka Mungkin untuk Mempersingkat waktu Apakah Ada Tanggapan Atau Mungkin Ada pertanyaan Dari para peserta Kita masih ada waktu Sekitar Delapan menit Lebih Tadi kalau misalnya Saya Apa namanya Tarik dari Paparannya Mbak Nia Saya Kalau misalnya Ada yang mau bertanya Silahkan langsung Dikat saja ya Saya hanya mengisi aja Sedikit Tadi dari Paparannya Mbak Nia Bahwa Proyek Red yang Jumlahnya berkurang Setelah Moment Bond Challenge Kemudian juga Waktu yang diperlukan Itu lumayan panjang Setelah Dari mulai proyek Dimulai Ke penjualan Yang pertama Itu mungkin Menjadi hal Yang menarik Sekali Kemudian juga Penurunan emisi Di Indonesia Yang jika Di compare Dengan Dunia Itu lumayan Tinggi Yang mungkin Nanti tadi Mbak Nia bilang Akan dilihat ulang Karena itu kan Berdasarkan data Yang kita terima Dari verifikasi Proyek-proyek Kemudian Kalau Dari Bu Eka sendiri Tadi Beberapa hal penting Bahwa Kayaknya melihat Ketika Karbon Di sini Belum dihas Baik Komoditi Itu challenge Sebagai challenge Ya Ada Mas Arief Silahkan Ya Mas Arief Silahkan Mohon maaf Saya gak lihat Silahkan Mas Arief Baik Terima kasih Kedengaran Kedengaran Jelas sekali Baik Perkenalkan Saya Arief Dari Windrock Terima kasih Tadi paparannya Sangat menarik Dan Ini memang Pembelajaran yang Menurut saya sih Penting bagi kita semua Yang aktif Dalam Isu Adi Didi Kebetulan Saya sendiri Kan Ikut terlibat Sebenarnya Di awal-awal Adi Didi Pertama 2010 Kemudian Sepertinya Karena tadi Sudah disampaikan Juga Banyak Hal-hal Selain teknik Kebijakan Dan Kemudian Juga Pendanaan Sehingga Akhirnya Adi Didi Ini Apa namanya Seolah-olah Dilupakan Kenapa? Karena Terlalu berat Bagi Apa namanya Private sector Atau Para pihak Untuk Ikut berbisnis Nah Satu Adalah Yang tadi Belum disebutkan Menurut saya Adalah Mengenai Kebijakan Pemerintah Yang Membuat Moratorium Bagi Adi Didi Nah Ini juga Membuat Hampir Semua Inisiatif Itu Menjadi Terhenti Dan Ketika Terhenti Tentu Pembiayaan Akan Terhenti Dan Ini Akan Membuat Mati Semua Projek Nah Ini Yang Memang Unik Sekali Hanya Beberapa Projek Yang Diperbolehkan Dengan Moratorium Tersebut Itu Satu Kemudian Yang kedua Yang Yang Dibicarakan Moratorium Penjualan Carbon Credit Maksudnya Moratorium Project Adi Didi Di Malaysia Terutama Yang mana Mas Arief Saya juga Pertanyaannya Sama Dengan Bani Murat Edaran Dari RIDD Mengenai Penghentian Semua Kegiatan RIDD Mungkin Bisa Dicarik Desears Mengenai Selat Edaran Terhadap Kegiatan Kegiatan Yang Baik Itu Subnasional Ataupun Itu Projek Projek Kemudian Yang kedua Adalah Sikap Pemerintah Terhadap Projek Projek Yang Sedang Berjalan Waktu Itu Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Ada Surat Edarannya Yang Dinyatakan Hanya Beberapa Projek Yang Diterbolehkan Ini Cukup Jadi Isu Sekitar Dua Tiga Tahun Yang Lalu Sehingga Projek Tersebut Seperti Terhenti Beberapa Inisiatif Seperti Terhenti Kemudian Yang Terakhir Ini Dua Projek Dari NGO Di Kalimantan Tengah Dan Di Aceh Juga Dihentikan Dengan Surat Dan Pemerintah Yang Cukup Apa ya Namanya Keras Juga Dari Pemerintah Karena Waktu itu Mungkin Kita Juga Tahu Pemerintah Belum Ada Kebijakan Yang Jelas Sehingga Memang Mereka Menyatakan Moratorium Tetapi Itu Juga Yang Membuat Menurut Saya Projek Projek Indonesia Terolah Terhenti Kemudian Tangkit Kembali Atau Mulai Muncul Kembali Harapan Ketika Ada Pratuan Presiden Nilai Ekonomi Karbon Nah Ini Yang Membuat Beberapa Pihak Melihat Ini Satu Peluang Cuman Kalau Menurut Saya Masih Juga Dilihat Bahwa Ini Kebanyakan Pemerintah Lebih Karah RBP Belum Membuat Enforment Atau Untuk Market Base Saya Itu Juga Salah Satu Apa Namanya Kekurangan Dari Pemerintah Padahal Peluang Dari Projek Karbon Ini Sudah Mulai Naik Tetapi Menurut Saya Pribadi Agak Lambat Dalam Menyikapi Ini Mereka Lebih Banyak Mempersiapkan Bagaimana Sisa Nasional Bagaimana Pendanaan Skema-skema Dihawatirkan Kalau Menurut Saya Pribadi Ini Sama Dengan Pembelajar Pembelajar Sebelumnya Dengan Arigi Plus Dan Lain Hanya Lembaga Itu Hanya Nyalurkan Uang Dengan Metodologi Sestandar Tadi Itu Tidak Begitu Jelas Pembelajar Pembelajar Tidak Begitu Jelas Tanpa Infrastruktur Atau Ekosistem Yang Kuat Itu Mungkin Beberapa Masukan Atau Tanggapan Tadi Mungkin Yang Satu Itu Adalah Mungkin Juga Pertanyaan Apakah Itu Dimasukkan Atau Tidak Tadi Beberapa Surat Edaran Dari Kementerian Yang Menyatakan Tidak Boleh Ada Projek Di Indonesia Baik Itu Voluntary Yang Terpisah Kemudian Ke Pemimpinan Daerah Gubernur Ataupun Bupaten Bupati Yang Menyatakan Tidak Boleh Ikut Beberapa Projek Yang Terkait Subnasional Baik Harif Baik Terima Kasih Mas Harif Mungkin Kita Harus Iya Karena Waktu Kita Hanya Tersisa Tiga Menit Mungkin Kita Tadi Belum Sempat Ini Nanti Pemaparan Untuk Di Breakout Ini Di Panel Yang Utama Mungkin Bu Eka Melisa Mungkin Atau Siapa Yang Bisa Menjadi Reporter Kemudian Bania Bagaimana Tanggapannya Mas Arief Tadi Kayaknya Penting Untuk Mengetahui Mengenai Regulasi Yang Seolah-olah Menjadi Hal Menjadi Terhentinya Seolah-olah Terhentinya Proyek Indonesia Ini Bu Syarina Menirikan Surat Yang Dibicarakan Sama Pak Arief Bilang Literalnya Memang Terkait Perdagangan Tapi Dengan Sendirinya Tidak Memotivasi Proyek Karbon Baru Untuk Mulai Jadi Mungkin Bu Syarina Ada Yang Mau Disampaikan Ini Mohon maaf Di Bogor Lagi hujan Deras Jadi Ini memang Tahun 2021 Saya Belum di IJSAF Task Force Tapi Masih Jadi Konsultan Begitu Surat Ini Keluar Memang Jadi Mematikan Karena Kaitannya Dengan Asret Terutama Kalau kita Bicara Di sektor Swasta Ketika Perdagangan Karbon Sudah Dihentikan Bagaimana Kemudian Orang-orang Melakukan Proyek Red Plus Ketika Mereka Tidak Punya Kepastian Bagaimana Mereka Bisa Menjual Karbon Kredit Tersebut Memang Dari Segi Izin Bisa Saja Tetap Melakukan Tetap Siap Peraturan Berikutnya Sudah Lebih Akomodir Tapi Ketidak Pastian Itulah Yang Kemudian Membuat Semacam Hambatan Halangan Bagi Pihar-pihar Yang Melakukan Proyek Red Kelas Makanya Nilai Ekonomi Karbon Ini Menjadi Pencetus Lagi Untuk Membuka Pintu Lagi Kalau Boleh Kasih Pendapat Bu Nia Saya Rasa Dilema Tadi Mbak Eka Sudah Menyebutkan Karena Nek Itu Ada Kaitannya Dengan NDC Dan Red Plus Itu Sebenarnya Pendekatannya Agak National Subnational Implementation Kalau Kita Bicara Soal Trading Ketika Kemudian Red Plus Itu Sebagai Bagian Dari NDC Nek National Approach Agak Saya Saya Gak Yakin Apakah Kemudian Volume Perdagangannya Akan Naik Karena Kemudian Bisa Jadi Emission Red Dari Kegiatan Red Plus Itu Diharapkannya Bisa Berkontribusi Terhadap NDC Misalnya Atau Kalaupun Memang Ada Trading Mungkin Diharapkannya Lebih ke Trading Domestik Jadi Tidak Ada International Transfer Mungkin Seperti Itu Ini 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 Dari 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 Repertal Di Tiga Kelompok Untuk Menyampaikan Seperti Apa Diskusinya Masing-masing Beri waktu Lima Menit Nanti Kemudian Kita Buka Sesi Lagi Untuk Tanya Jawab Merespon Kalau Ada Merepon Atau Memberikan Tanggapan Terhadap Yang Disampaikan Pagi Kita Mulai Dari Kelompok Mana Atau Mungkin Tentukan Saja Mungkin Dari Kelompok Red Plus Dulu Bu Eka Mau Memulai Ya Terima Kasih Mas Soni Mungkin Beberapa Hal Yang Bisa Saya Lihat Atau Saya Catat Adalah Yang Pertama Terkait Dengan Peran Atau Role Red Plus Di Dalam Pencapaian Komitmen Paris Agreement Dari Paparan Yang Diberikan Oleh Bunia Dan Bu Mela Satu Hal Yang Menarik Adalah Bahwa Semenjak Bond Challenge Di Peran Atau Projek Projek Red Plus Itu Bukannya Semakin Meningkat Di Indonesia Tetapi Dia justru Berkurang Berkurang Dan Berkurangnya Ini Bisa Juga Menjadi Berkurangnya Interes Akibat Mungkin Berbagai Prosedur Yang harus Dilakukan Atau Juga Mungkin Karena Banyak Hal Yang Dinilai Oleh Pelaku Kurang Kurang Jelas Atau Kurang Sesuai Jadi Misalnya Ada Berbagai Regulasi Ada Kemudian Juga Berbagai Peta Jalan Tapi Kemudian Dimanakah Peta Jalan Itu Bagi Red Masih Masih Perlu Dibahas Lebih Lanjut Lalu Temuan Yang Menarik Dari Tadi Itu Adalah Bahwa Red Plus Meskipun Berkurang Atau Turun Terus Tapi Pada Kenyataannya Apabila Kita Hitung Dari Jumlah Karbon Yang Bisa Dikontribusikan Oleh Projek Red Plus Di Indonesia Itu Cukup Lumayan Besar Terhadap Pemenuhan Target NDC Sekitar 20% Lalu Juga Di Dalam Grup Didiskusikan Bagaimana Dengan Perpres Nilai Ekonomi Karbon Apakah Nilai Ekonomi Karbon Ini Bisa Juga Kemudian Membuka Jalan Atau Membuka Interes Lagi Atau Dari Para pelaku Untuk Kembali Masuk Kedalam Projek Red Plus Namun Memang Di Dalam Nilai Ekonomi Karbon Itu Sendiri Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Memang Masih Perlu Diturunkan Aturannya Diperjelas Aturannya Menjadi Aturan Aturan Implementasi Salah Satunya Adalah Bahwa Karbon Sebagai Komoditas Itu Belum Dikenal Di Indonesia Jadi Bagaimana Kalau Karbon Sebagai Komoditas Lalu Juga Bagaimana Peran Atau Rol Dari Para Aktor Non State Aktor Non Pemerintah Dalam Upaya Upaya Red Plus Yang Dilakukan Untuk Pemenuhan NDC Jadi Ini Masih Menjadi Banyak Pertanyaan Karena Mungkin Tadi Kita Tidak Sempat Diskusi Lebih Banyak Tapi Beberapa Teman-teman Mempertanyakan Itu Apalagi Red Plus Dilihat Sebagai Satu Nasional Program Jurisdictional Tapi Yang Dilakukan Secara Jurisdiction Tetapi Selama Ini Kita Melihat Projek Red Plus Yang Banyak Memberikan Kontribusi Itu Justru Program-program Yang Yang Sifatnya Adalah Projek Berbasis Landscape Jadi Landscape Itu Biasanya Beyond Jurisdiction Jadi Ini Beberapa Hal Yang Menjadi Perhatian Dan Tadi Kita Baru Mulai Diskusi Sebetulnya Belum Sempat Banyak Dan Dan Harap Harap Kita Masih Bisa Lebih Diskusi Lagi Utamanya Juga Satu Mungkin Tadi Bagaimana Kemudian Kita Melihat Si Perpres Nilai Ekonomi Karbon Ini Lebih Banyak Sebagai Opportunity Untuk Kemudian Membuild Up Lagi Interest Dan Juga Kontribusi Dari Red Plus Itu Sendiri Karena Memang Perannya Selama Ini Cukup Signifikan Untuk Penurunan Emisi Di Sektor Itu Ajak Pak Soni Terima Terima Kasih Ini Masih Ada 1-2 Menit Kalau Masih Mau Menambahkan Karena Tadi Ada Disitusi Menarik Soal Bagaimana Regulasi Bisa Dijak Dorong Atau Memperlambat Halo Tambahkan Sesuatu Ini Dari Nia Sebentar Mbak Nia Kalau Misalnya Mbak Eka Masih ada Waktu Tadi Mau menambahkan Betul Mau menambahkan Mungkin Biar Bunya Dulu Mungkin Pak Pak Soni Gak Apa Bunya Dulu Nanti Kita Memperjelas Yang 20% Berdasarkan MBC Unconditional Dari Kehutanan Saya Bandingkan Dengan Penurunan Estimasi Penurunan MBC Dari 7 Proyek Yang Tersertifikasi Di Indonesia Jadi 20% Cukup Besar Saya Bicarakan Lebih Mungkin Dengan Pak Hanif Yang Tadi Ngobrol Soal MBC Tersebut Terima Kasih Makasih Bunya Jadi Klarifikasi Tadi Spesifik Apa Ya Koneksi Menurunan Yang Di Anggap Besar Kembali Ke Bu Eka Silahkan Kalau mau Tambahkan Tadi Ya Permasalahan Regulasi Tadi Ada Jadi Beberapa Regulasi Yang Kemudian Muncul Di Banyak Yang Kemudian Memberikan Tentangan Sebetulnya Pada Pelaksanaan Red Plus Salah Satunya Yang Juga Tidak Tidak Langsung Tidak Langsung Terkait Dengan Red Plus Tetapi Kemudian Tadi Beberapa Teman Membahas Bisa Memberikan Memberikan Dampak Terhadap Ketertarikan Para Pihak Untuk Melakukan Program-program Red Plus Salah Satunya Adalah Regulasi Untuk Tidak Untuk Tidak Melakukan Lagi Program Proyek-proyek Karbon Yang Dibayai Oleh Internasional Atau Melalui Perdagangan Internasional Nah ini juga Menarik Karena Di dalam Next Sebetulnya Ada yang Namanya Akan Dibuat Regulasi Untuk Menyusun Domestic Carbon Market Tetapi Tentunya Tadi Kalau Bicara Domestic Carbon Market Tentunya Perlu Dilihat Regulasi Regulasi Lain Yang terkait Untuk bisa Menciptakan Pasar Itu Sendiri Di dalam Secara Domestik Jadi Memang Problem Yang Dilihat Apabila Kita Ingin Kemudian Memastikan Red Plus Bisa Berkontribusi Atau Berperan Lebih Lama Adalah Juga Bagaimana Kemudian Memasukkan Red Plus Ini Sebagai Bagian Dari Regulasi Yang Jangka Panjang Misalnya RPJP Jadi RPJP Atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Visi 2046 Ini Perlu Melihat Atau Perlu Memasukkan Perlu Mengacknowledge Volume Netsing 2030 Tetapi Perlu Mengonsider Peran Dari Red Plus Dan Social Forestry Yang Bisa Mendukung Dari Target Volume Netsing 2030 Itu Pak Soni Saya Mungkin Ada yang Tertinggal Mungkin Yang Mungkin Ada yang Menambahkan Silahkan Kalau Ada yang Menambahkan Bu Misalnya Tidak Ada Ada Sekitar 30 Detik Baik Kalau Mau Cepat Tentang Pengalaman Daerah Menarik Apa Kan Willen Dari Daerah Di Daerah Kalau Pengalaman Yang Menarik Saya Lihat Program Yang Dilakukan Di Jambi Dan Di Sumatera Barat Di Sumatera Barat Di Sumatera Barat Itu Ada Beberapa Program Red Plus Yang Kemudian Diolah Juga Di dalam Konsep Perhutanan Sosial Dan Juga Proklim Program Proklim Desa Proklim KLHK Di sini Dengan Mereka Melakukan Integrasi Terhadap Pencapaian Beberapa Program Tapi Juga Kemudian Dukungan Yang Saya Catat Yang Menarik Adalah Dukungan Atau Support Yang Sangat Full Dari Pemerintah Daerahnya Bahkan Mereka Masih Merifer Kepada Strana Strack Yang Dulu Dibuat Saya Tidak Melihat Mungkin Di Yang Lain Ini Dilakukan Ketika Sinergi Antara Non-government Dan Government Dilakukan Jadi Pemda Itu Sangat Di Belakas Masih Mungkin Melakukan Red Plus Secara Semimandiri Seperti Itu Tetapi Juga Punya Potensi Kontribusi Yang Sifatnya Jangka Panjang Makasih Mas Makasih Rejim Waktunya Lebih Berkuasa Kali Ini Terima Kasih Untuk Grup Red Plus Tadi Gambarnya Yang Sudah Share Tadi Menurut Tidak Bicara Sekarang Kami Pindah Ke Breakup Group Yang Lain Mas Bimo Siapa Berikutnya Silahkan Mungkin Dari Grup Satu Dari Mas Gito Dari Sisi Roma Silahkan Mas Gito Terima Kasih Mas Bimo Jadi Dari Grup Satu Sebenarnya Lebih Banyak Melihat Bagaimana Memperbaiki Data Aktivitas Terutama Dari Faktor Emisi Untuk Nanti Melihat Untuk Digunakan Nanti Untuk Tadi Ke Net Follow Untuk Tahun 2030 Jadi Dari Diskusi Didapat Dari Dari Kajian Ini Sebenarnya Untuk Nasional Di 2030 Di Dalam Kajian Follow Nancing Ini Itu Belum Dihitung Terkait Dengan Metan Dan N2O Jadi Jadi Saat Pit Masih Dihitung Dari Gas CO2 Saja Jadi Penelitian Ini Bagus Nanti Kedepannya Untuk Digunakan Sebagai Masukan Tambahan Untuk Perhitungan Kedepannya Kemudian Disini Yang Disoroti Digaris Bawahi Bahwa Dari Hasil Ini Bahwa Emisi Dari Pang Oil Itu 8 Kali Lebih Tinggi Dibandingkan The Forest Yang Dimana Tapi Kontribusi Disini Paling Banyak Tetap Dari CO2 Bukan Dari Gas Dari CH4 Maupun Dari E2O Selamat Siang Selamat Datang Para Peserta Di Grup 3 Tentang Safeguard Dengan Judul Is a Mining Support For The Rights Of Indigenous Peoples And Local Community In The Context Of Red Plus In Indonesia Saya Ade Tamara Bisa Dipanggil Ade Yang Akan Menjadi Moderator Pada Diskusi Pada Siang Hari Ini Sudah Ada Bersama Kita Ibu Nining Liswanti Researcher C4 ICRAS Yang Akan Mempresentasikan Hasil Dari Studi Safeguard C4 Jauh Ini Kemudian Sudah Ada Tiga Pendiskusi Ada Pak Iwayan Susi Darmawan Dari BRIN Terima Kasih Pak Wayan Sudah Hadir Kemudian Ada Dari Madani Ada Dari Madani Mbak Anggalia Putri Permatasari Mbak Anggi Terima Kasih Sudah Hadir Dan Ada Pak Agung Wibowo Dari Huma Terima Kasih Juga Pak Agung Sudah Hadir Diskusi Akan Berlangsung Selama 40 Menit Akan Dimulai Dengan Presentasi Dari Ibu Nining Kemudian Dilanjutkan Dengan Tanggapan Dari Masing-masing Pendiskusi Selama 5 Menit Dan Terakhir Akan Diakhiri Dengan Sesi Tanya Jawab Dan Diskusi Untuk Sesi Diskusi Ini Akan Direkam Dan Dimohon Untuk Para Peserta Agar Menonaktifkan Mikrofonnya Selama Tidak Digunakan Nanti Diskusi Atau Refleksi Mungkin Bisa Diwakili Pak Wayan Terima kasih Pak Nanti Pak Wayan Yang Mewakili Grup Tiga Untuk Refleksi Di Grup Besar Tidak Ada Yang Dari Sifor Untuk Ini Mengawal Resumen Dimintanya Dari Peserta Pak Nanti Saya Coba Resumen Terima kasih Banyak Pak Wayan Tanpa Mengelur Waktu Lagi Saya Persilahkan Ibu Nining Untuk Mempresentasikan Hasil Dari Studisi C4 Silahkan Ibu Nining Terima Kasih Adik Selamat Siang Pak Wayan Mbak Anggi Pak Agung Pak Raffi Dan Pak Irwan Terima Kasih Sudah Pada Siang Hari Saya Share Screen Baik Kira-kira Sudah Ya Kelihatan Buna Ini Ya Oh ya Oke Baik Jadi Tadi Mbak Ade Sudah Bilang Bahwa Pada Sejarah Ini Kita Kita Akan Mendiskusikan Mengenai Kajian Terbaru C4 Mengenai Kerangkah Hukum Dan Pengalaman Implementasi Safe Guard Dalam Konteks RIDD Di Indonesia Jadi Untuk Tim Indonesia Ini Cukup Kecil Ya Cuma Saya Sama Adik Yang Lainnya Ada Di Negara Bagian Lain Peru Dan Di DRC Nah Disini Sebagai Pendahuluan Ini Saya Akan Menjelaskan Sedikit Bahwa Pada Saat Ini Sejarah Ini Merupakan Bagian Dari Studi C4 Yang Lebih Besar Global Comparative Study RIDD Plus Fase 4 Yang Dilakukan Pada Tahun 2021 Sampai 2023 Dan Merupakan Bagian Dari Komponen 3 Nah Ini Komponen 3 Nah Dalam Studi Ini Kami Akan Melakukan Analisis Dan Juga Akan Membuat Panduan Praktis Dari Standar Safeguard Yang Berbeda Baik Untuk ADD Plus Ataupun Untuk Inisiatif Hutan Yang Lain Caranya Bagaimana Yang Pertama Adalah Kita Akan Coba Memahami Pengalaman Masa Lalu Kondisi Saat Ini Dan Juga Potensi Transformatif Safeguard Jadi Kita Kita Akan Melihat Apa Yang Membuatnya Paling Terhasil Di Mana Bagaimana Dan Untuk Siapa Dan Kemudian Kita Akan Melakukan Penelitian Dan Engagement Tentang Tentang Safeguard Baik Di Global Maupun Di Nasional Melalui Review Atau Tinjauan Wawancara Dan Juga Dengan Melakukan Kerja Di Lapangan Untuk Melihat Pengalaman Dan Perspektif Dari Safeguard Dan Kita Juga Akan Menambah Kejelasan Dari Safeguard Di Bawah Standar Yang Berbeda Dan Mencoba Untuk Mengeksplore Peluang Dan Tantangan Dalam Implementasi Safeguard Dan Yang Terakhir Kita Akan Mencoba Untuk Memberikan Solusi Praktis Terkait Dengan Desain Dan Implementasi Safeguard Dan Juga Bagaimana Bisa Mengatur Konteks Spesifik Pathway Untuk Bisa Melakukan Yang Lebih Baik Nah Mengapa Kita Fokus Ke Safeguard Jadi Ini Berdasarkan Pada Konferensi Para Pihak Di UNFCCC Tahun 2010 Dimana Telah Disepakati 7 Kantun Safeguard Seperti Yang Nampak Di Gambar Ini Untuk Implementasi RIDD Nah Pada Saat RIDD Ini Beralih Kepada Pembayaran Yang Berbasis Hasil Maka Kita Perlu Untuk Memahami Tentang Pengalaman Terkait Dengan Kerangka Safeguard Yang Digunakan Kemudian Dengan Adanya Pasar Karbon Ini Juga Akan Memberikan Peluang Untuk Pedoman Yang Lebih Baik Yang Lebih Mendukung Hak-hak Dari IPAC Sehingga Kenapa Safeguard Ini Pengenalan Safeguard Ini Sangat Diperlukan Nah Dalam Hal Ini Studi C4 Ini Fokus Pada Ini Safeguard Yang C Tentang Penghormatan Pengetahuan Dan Hak-hak Dari IPAC Dan Bagian Yang D Mengenai Partisipan Penuh Dan Efektif Dari Stakeholder Terkait Nah Ini Adalah Temuan Yang Kami Dapatkan Dari Hasil Literatur Studi Di Level Global Mengenai Safeguard Yang Pertama Ini Analisa Ini Dilakukan Pada Sebelah Standar Safeguard Yang Ada Sebagian Berasal Dari Multilateral Funding Institution Ini Contohnya Adalah JCF Dan FCPF Dan Sebagian Lagi Itu Berasal Dari Independent Voluntary Standar Contohnya Misalnya TRIS The Environmental Excellence Standard Dan Hasil Temuan Kami Ini Menginformasikan Bahwa Standar-standar Ini Ini Dianggap Telah Gagal Untuk Meminta Keterlibatan Dari IPLC Pada Inisiatif Secara Penuh Artinya Melibatkan Di Dalam Desain Implementasi Dan Monitoring Walaupun Disini Ada Beberapa Standar Sudah Mengharuskan Adanya Keterlibatan Tapi Indikatornya Itu Masih Belum Konkret Terus Kemudian Safeguard Yang Paling Ambisius Ini Sudah Mempersyaratkan Pengakuan Dan Respek Pada Hak Atas Tanah Atau Sumberdaya IPRC Terlepas Dari Apakah Ini Haknya Telah Atau Belum Diakui Secara Formal Kemudian Kita Menemukan Bahwa Ada Seeguard Yang Jarang Mempersyaratkan Mekanisme Pembagian Manfaat Formal Dan Juga Masih Belum Melibatkan Partisipasi Di Dalam Desain Seeguard Nah Kemudian Terkait Dengan Mekanisme Pengaduan Ini Sangat Diperlukan Tetapi Mekanisme Pengaduan Ini Masih Jarang Berlangsung Hingga Berakhirnya Inisiatif Nah Yang kita Temukan Ini Banyak Standar Memiliki Persyaratan Pelaporan Untuk Safe Guard Tapi Tidak Selalu Menyertakan Indikator Yang Jelas Apalagi Terkait Dengan Konsekuensi Untuk Ketidakpatuhan Dan Atau Untuk Verifikasi Pihak Ketiga Nah Disini Juga Kami Menemukan Adanya Standar Yang Cenderung Mengasumsikan Subjek Subjek Yang Membutuhkan Safeguard Sehingga Penelitian Kita Nanti Yang Lanjutannya Ini Ini Akan Diperlukan Untuk Bisa Memahami Standar Yang Mengarah Pada Yang Bagaimana Melakukan Yang Lebih Baik Misalnya Dengan Melibatkan Aktor Yang Kurang Terwakili Sebagai Agen Dan Peserta Aktif Seperti Misalnya Melibatkan Mitra-mitra Atau Misalkan Melibatkan Sesama Membuat Perubahan Di Dalam Proses Implementasi Safeguard Nah Sekarang Kita Masuk Pada Hasil Temuan Di Level Nasional Untuk Legal Safeguard Aspek Jadi Disini Kita Melihat Ada Sembilan Kriteria Yang Kita Gunakan Dan Di Slide ini Ada Lima Kriteria Di Level Global Kita Mencoba Membandingkan Hasil Di Indonesia Dengan Yang Di Level Global Contohnya Dengan JCF Dan FPSG Karena Kedua Sebelat ini Sudah Dilakukan Di 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 Dari Lima Kliteria Ini Sudah Terpenuhi Untuk JCF Kecuali Untuk Hak Lahan Dan Semberdaya Ini Masih Sebagian Bahkan Untuk Hak Hak Karbon Ini Masih Belum Ada Sedangkan Untuk FCPF Itu Empat Kriteria Pertama Ini Sudah Terpenuhi Nah Terkait Dengan Hak Karbon Ini FCPF Ini Sudah Sebagian Terpenuhi Jadi Masih Lebih Bagus Dibandingkan Yang JCF Nah Untuk Hasil Di Indonesia Di Sini Pada Tahun Untuk Kriteria Yang Pertama Itu Kita Sudah Mengembangkan SIS Pada Tahun 2011 Dan Semua Safeguard Yang Ada Di Indonesia Itu Harus Menyesuaikan Dengan Pedeman SIS Kemudian Terkait Gender Indonesia Sedau Terutama Untuk Pedoman Dan Pengaturan Pengarus Utamaan Gender Dan Juga Kita Sudah Punya Gender Budget Tingin Kemudian Terkait Dengan Hak IPLC Indonesia Sudah Melakukan Penandatanganan UNRIP Tapi Masih Belum Meratifikasi ILO 169 Nah Terkait Kriteria Empat Di Sini Hak Lahan Dan Sumber Daya Itu Sudah Ada Mekanisme Hukum Yang Berlaku Untuk Pengakuan Hak Atas Tanah Dan Adat Dan Juga Kita Sudah Mungkin Sudah Mengetahui Melalui Program Nasional Seperti Penghutanan Sosial Ini Sudah Mempertimbangkan Untuk Kriteria Yang Empat Yang Ada Di Sih Blat Ini Nah Terakhir Untuk Yang Terkait Dengan Hak Karbon Ini Kita Melihat Dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun Sudah Terikat Dengan Hak Penguasaan Hutan Yang Sah Nah Sekarang Kita Masuk Ke Slide Yang Keenam Ini Kriteria Enam Sampai Sembilan Jadi Di Level Global Ini Untuk JCF Itu Tidak Ada Mekanisme Pembagian Manfaat Dan Untuk Pemantauan Juga Masih Sebagian Dipersyaratkan Sedangkan Untuk FCVF Itu Semua Kriteria 789 Ini Sudah Terpenuhi Tapi Justru Untuk Yang Kriteria Terkait Dengan FPIC Ini Masih Sebagian Terpenuhi Nah Bagaimana Dengan Di Indonesia Untuk Konteks Di Indonesia Di sini Untuk FPIC Ini Sebenarnya Masih Belum Ada Kerangka Hukum Jadi FPIC Ini Sebenarnya Sudah Dilaksanakan Secara Sukarela Di Indonesia Dengan Mengikuti Standar Sertifikasi Yang Berkelanjutan Misalnya RSPO Atau Sistem Jaminan Legalitas Tayu Sedangkan Untuk Pembagian Manfaat Yang Kita Temukan Di Indonesia Meskipun Benefit Sharing Plan Ini Belum Beroperasi Tapi Sudah Ada Lembaga Yang Melola Pendanaan Untuk Research Based Payment Ini Saya Mendengar Presentasi Pak Wayan Saat Mempresentasikan Ini Di Ikraf Nah Kemudian Terkait Dengan Kriteria Delapan Mekanisme Pengaduan Ini Sebenarnya Telah Dikembangkan Di Tingkat Nasional Provinsi Dan Desa Dan Mekanisme Pelaporan Ini Nantinya Akan Ditautkan Dengan SIS Nah Terkait Dengan Kriteria Yang Terakhir Hasil Temuan Kita Melihat Bahwa Untuk Komponen Pemantauan Pelaporan Dan Verifikasi RIDD Plus Ini Sudah Mencakup Implementasi SEGGAT Tapi Pelaporan SEGAT Ini Tidak Memerlukan Banyak Kekhususan Atau Penilaian Kualitatif Nah Pembelajaran Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Dari National Legal Study Ini Yang Pertama Indonesia Sudah Mengembangkan Berbagai Instrumen Untuk Mendukung Implementasi Dari RIDD Plus Termasuk Sistem Informasi SEGAT Yang Mencakup Sosial SEGAT Yang Telah Mengakui Hak-hak Masyarakat Adat Dan Masyarakat Lokal Nah Hak IPLC Ini Disebutkan Juga Dalam Peraturan Pelaksana Namun Secara Berbeda Pengungkapannya Hanya Sedikit Demi Sedikit Jadi Tidak Secara Merata Jadi Sini Kita Contohkan Misalnya Untuk Aspek FPIC Ini Sudah Ada Di dalam Peraturan Tentang Akses Informasi Atau Perlindungan Hak Asensi Manusia Jadi Hanya Tertentu Saja Tapi Sebaliknya Terkait Dengan Kriteria Hak Atas Tanah Dan Tenurial Tenurial Hutan Ini Di Indonesia Sudah Jauh Lebih Komprehensif Misalnya Melalui Skema Perhutanan Sosial Dan Kita Juga Melihat Bahwa Di dalam Update NDC Indonesia Ini Juga Sudah Menyeroti Bahwa Pelaksanaan SEGAT Ini Harus Melibatkan Masyarakat Adat Menghormati Hak Pengetahuan Dan Partisipasi Dari Mereka Dan Kita Juga Melihat Bahwa Meskipun Ada Kemajuan SEGAT RIDD Plus Ini Untuk Hak Masyarakat Adat Dan Lokal Ini Tetap Harus Dilakukan Sepenuhnya Sehingga Ini Pentingnya Penelitian Lanjutan Yang Akan Kita Lakukan Ini Untuk Mengeksplorasi Bagaimana Hal Itu Akan Diterjemahkan Dalam Tindakan Dan Bagaimana Kita Juga Akan Melihat Tantangan Tantangan Dan Cara Mengatasinya Jadi SIFOR Ini Akan Melakukan Analisis Perspektif Terhadap Multi Stakeholder Baik Apakah Itu Implementer Atau Stakeholder RIDD Atau Stakeholder Yang Terlibat Dalam Proses Interpretasi SIFGOT Untuk Memahami Bagaimana SIFGOT Ini Bisa Diimplementasikan Dan Untuk Melindungi Dan Hormati Hal-hal Masyarakat Dan Pelompok Terpinggikan Lainnya Nah Ini Yang Listener Nah Sekarang Next Stake Bagaimana Jadi Ini Mungkin Nanti Yang Bisa Menjadi Bahan Diskusi Juga Buat Teman-teman Yang Ada Di Sini Jadi Kita Akan Mencoba Menggali Pengalaman Dengan SIFGOT Ini Dalam Inisiatif Awal Dan Proses Interpretasi Di Level Nasional Jadi Kita Akan Melakukan Wawancara Di Nasional Dan Di Subnasional Level Itu Untuk Memahami Pengalaman Dengan SIFGOT Dan Perspektif Tentang Aspek-aspek Kunci Dari Standar SIFGOT Yang Terkini Dan Ini Wawancaranya Akan Dilakukan Di Berbagai Sektor Jadi Aktor-aktornya Sangat Beragam Sekali Seperti Yang Di Sini Dan Hasilnya Pun Nanti Kita Akan Mencoba Bahwa Output Yang Kita Hasilkan Ini Akan Memperjelas Perspektif Dari Negara Dalam hal Ini Indonesia Dan Pengalaman Tentang SIFGOT Kemudian Peluang-peluangnya Dan Tantangan-tantangannya Dan Kita Juga Akan Membuat Semacam Pathway Mengenai SIFGOT Yang ini Berbasis Negara Jadi Dalam hal ini Konteks Indonesia Untuk Menguraikan Langkah-langkah Dalam Memenuhi Standar Yang ada Jadi Jika relevan Dan mungkin Tujuannya Juga lebih Ambisius Begitu Jadi Ini mungkin Yang bisa saya Sharing Dalam waktu Yang singkat Mudah-mudahan Bisa memberikan Apa Namanya Banyak Ini ya Masukan-masukan Karena Kepatasan Waktu Baik Saya Tarikan ke Adek Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Memang Untuk Studi SIFOR Terkait legal Ini Hasilnya Yang kami Dapatkan Itu Secara General Sudah Baik Walaupun Memang Ada Beberapa Aspek Seperti Yang FBIC Memang Belum Ada Kerangka Legalnya Secara Utuh Tapi Mungkin Untuk Yang Tenorial Sudah Cukup Komprehensif Dan Nanti Untuk Langkah Selanjutnya Dari SIFOR Adalah Untuk Melakukan Kunjungan Kelapangan Mewancarai Beberapa Stakeholder Baik Di tingkat Nasional Atau Bumsat Nasional Untuk Mengetahui Implementasi Dari SIFOR Itu Sendiri Baik Untuk Selanjutnya Mungkin Mendengarkan Tanggapan Dari Para Pendiskusi Bisa Dimulai Mungkin Dari Pak Wayan Terlebih Dahulu Nanti Diikuti Dengan Mbak Anggi Dan Kemudian Pak Agung Silahkan Pak Ya Makasih Mbak Adik Saya kira Ini Menjadi Catatan Awal Untuk Nanti Bunining Dan Tim SIFOR EGRAF Untuk Melakukan Kajian SIFOR Kedepannya Saya Bisa Share Screen Mbak Adik Untuk Tanggapan Bunining Ya Sudah Terlihat Ya Sudah Pak Ya Kalau Terkait Dengan Safeguard Saya kira Safeguard Ini kan Mekanisme Dalam Konteks Kita Nanti Untuk Red Plus Khususnya Kalau Kita Mau Ambil Konteks Nanti Result Based Payment Tentunya Ini Sangat Banyak Tantangan Hambatan Di Lapangan Kalau Dari Sisi Policy Nasional Kemudian Prosedur Operasional Dan Lain Lain Saya kira Sudah Sudah Lengkap Di Tingkat Nasional Hanya Saja Implementasi Di Tingkat Subnasional Dan Tingkat Apa Yang Perkuat Bunining Saya Sepakat Hasil Kajian Bunining Kedepan Itu Akan Melibatkan Akan Mendiskusikan Dengan Para Pihak Terkait Masukan Atau Input Terkait Dengan Bagaimana Sebenarnya Safeguard Ini Kita Bisa Implementasikan Dengan Baik Di Lapangan Sebenarnya Kalau Kita Bicara Safeguard Implementasinya Tidak Sekedar Verifikasi Dokumen Ya Bunining Ya Mbak Ad Tetapi Implementasinya Yang Berjalan Baik Sebagai Contoh Misalnya Kalau Selama Ini Keterlibatan Gender Disabilitas Pemuda Mungkin Hanya Semacam Catatan Di OPD Misalnya Jumlah Perempuan Sekian Disabilitas Sekian Pemuda Sekian Tapi Bagaimana Hal Itu Bisa Berjalan Dan Punya Signifikan Kontribusi Untuk Mereka Yang Belum Yang Belum Banyak Kita Explore Atau Belum Banyak Dilaksanakan Nah Yang Selanjutnya Kondisi Existing Dokumen Ini Penting Kenapa Karena Program Yang Kegiatan Telah Dilaksanakan Perlu Penyesuaian Dan Penyetrahanan Dokumen Pendukung Yang Diverifikasi Nantinya Disinilah Perlu Namanya Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard Yang Tepat Atau EPPS Ini Sudah Dikembangkan Teman Teman Dijen PPI Terutama Untuk Mengisi Website SIS Red Plus Kemudian Safeguard Ini Pun Harus Bisa Diterapkan Implementable Oleh Para Pihak Terutama Di Tingkat Subnasional Dan Tingkat TAPAK Kemarin Pengalaman Di Kaltim Kami Mendampingi Tanggal 20 April Untuk Finalisasi Pengisian Safeguard Dari Tujuh Prinsip Itu Yang Masih Kesulitan Di Prinsip Nomor Tiga Nomor Enam Nomor Tujuh Itu Untuk Provinsi Kaltim Saja Yang Sudah Intensif Didampingi Dalam Kegiatan FCPF Kita Belum Tahu Provinsi Provinsi Lain Diharapkan FCPF Dari Kaltim Safeguard Bisa Menjadi Percontohan Terkait Dengan Pelaksanaannya Sehingga Bisa Diskill Up Untuk Provinsi Lain Kemudian Perlunya Mainstreaming Program Safeguard Ini Dalam Program Kegiatan Membangunan Daerah Utama Kemudian Yang Penting Pendampingan Intensif Dari Pemerintah Maupun Mitra Pembangunan Yang Terakhir Ini Yang Perlu Disepakati Bersama Tadi Buna Neneng Sebutkan Bagaimana Para Bihatu Menginterpretasikan Safeguard Belum Kita Masuk Ke Kriteria Indikator Kita Masuk Di Sekalian Paling Kecil Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard Teman Teman Di Daerah Masih Banyak Yang Perlu Kita Berikan Pemahaman Lebih Tepat Misalnya Bagaimana Kita Harus Memverifikasi Dokumentasi Dari Kegiatan Atau Pencegahan Ilegal Logging Konteks Dokumentasi Itu Apa Karena Harus Tegas Di Sana Apakah Cukup Laporan Rekap Jumlah Ilegal Logging Kemudian Penanganan Itu Perlu Disampaikan Kemudian Tadi Saya Sampaikan Prinsip 367 Ini Menjadi Prinsip Yang Menurut Saya Sangat Sulit Diterapkan Di Tingkat Daerah Juga Tingkat Lokal Tingkat Tapak Terutama Kenapa Prinsip 367 Ini Aspek Teknisnya Banyak Sekalian Terus Di Adres Oleh Teman Teman Di Tingkat Daerah Terutama Nomor 6 Dan 7 Apalagi Kalau Kita Bicara Nomor 7 Kalau Ada Pengalian Emisi Antara Provinsi Misalnya Ini Pak Enggak Mau Misalnya Antar Gubernur Pun Harus Mungkin Semacam Perjanjian Bagaimana Pengalian Emisi Ini Bisa Di Adres Ini Cukup Berat Juga Kalau Bisenya Yurisdiksi Jadi Perlu Penguatan Dan Penyesuaian Di Tingkat Subnasional Dan Tapak Kemudian Dalam Paparan Bu Nining Juga Disebutkan Ada Hak Atas Karbon Untuk Masyarakat Tentunya Ini Sudah Di Akomodir Saya Koreksi Di Dalam Paparan Di Tabel Itu Disebutkan Permen 36 Nomor 29 Yang Kita Pakai Sekarang Ini Profes 98 2021 Dan Dab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Di Sana Jelas Hak Atas Karbon Adalah Penguasaan Karbon Oleh Negara Jadi Clear Di Sini Secara Legal Hukum Semua Penguasaan Karbon Oleh Negara Sebagai Mandat Dari Pasal 33 Ayat 1 Meskipun Dalam Konteks Perizinan Sebenarnya Karbon Itu Melengkat Pada Pemegang Ijin Tersebut Namun Untuk Orang Orang Yang Lawyer Atau Pihak Pengacara Donor Misalnya Mereka Tetap Mengejar Gak Bisa Dijadikan Alasan Hukum Bahwa Pemegang Ijin Itu Otomatis Akarbon Melengkat Pada Perizinan Karena Gak Ada Statement Yang Espresif Di Sana Dalam Propres Next 98 2021 Inilah Jelas Dikatakan Bahwa Atas Karbon Adalah Pengasaan Karbon Oleh Negara Meskipun Nanti Secara Pengaturan Itu Secara Lokal Diatur Dalam Perizinan Perizinan Baik Di Tingkat Daerah Maupun Di Tingkat Tapa Kemudian Yang Terkait FCPF Terkait Dengan FCPF Semuanya Sudah Terakomodir Dengan Baik Dalam PPS Alat Penilaian Jadi Terakomodir Di APPS Di Di Sudah Ada Termasuk Dalam APPS Dimitakan Dokumen FPIC Termasuk Perjanjian FPIC Antara Masyarakat Dan Demikian Mbak Ade Paparan Dari Saya Cukup Pas 5 Menit Terakhir Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Terima kasih Terima kasih Pak Wayan Mungkin Selanjutnya Mbak Anggi Silahkan Halo Terima kasih Saya Anggi Dari Mbak Demi Pasang timer Dulu Supaya Yang Overtime Saya Sini Dengan Pak Wayan Jadi Sangat Sangat Dari Presentasi Mbak Nining Penekanannya Ada satu Hal Yang Sama Yang Di Amati Madani Yaitu Bagaimana Safeguards Tidak Hanya Do No Harm Do Better Lalu Bagaimana Assessment Kualitatifnya Ketimbang Hanya Checklist Dokumen Jadi 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 Kalau Boleh Tadi Saya Coba Untuk Meng Ases SIS Red Plus Dengan 11 Kriteriannya SIFOR Dan Penelitian Ini Dan Memang SIS Red Plus Kita Sudah Mencakup Hampir Semuanya Jadi Apa Namanya Fp Gender Juga Di Termen Red Plus Disebutkan Kemudian MRV Tadi Mbak Nining Sebutkan Safeguards Implementation Itu Harus Di MRV Juga Formal Benefit Sharing Grifense Mechanism Semuanya Sudah Ada Termasuk Bagaimana Menghormati Dan Menghargai Tapi Memang Lagi-lagi Bagaimana Orang Aktor Yang Berbeda Itu Menginterpretasikan Meskipun Sudah Ada Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards Tapi Masih Ada Seperti Tadi Kata Pak Wayan Apa Yang Dimaksud Dengan Alat Serifikator Untuk Fp Apa Yang Dimaksud Bahwa Resolusi Konflik Ini Sudah Memenuhi Syarat Atau Grifense Mechanism Sudah Memenuhi Best Practice Yang Diharapkan Dari Red Nah Itu Yang Membutuhkan Masih Banyak Diskusi Lagi Dan Bahkan Aktor Yang Besar Dalam Skala Red Provinsi Misalnya FCPF Atau Biocarbon Fund Dengan Masyarakat Adat Yang Mengajukan Red Plus Itu Mungkin Interpretasi Indikatornya Harus Berbeda Jadi Misalnya Interpretasi Madani Bahwa Red Plus Safeguards Sangat Berpotensi Untuk Mentransformasi Hak Untuk To do better Not only Do no harm Karena Dia Dalam Skala Provinsial Misalnya Jurisdiksi Atau Misalnya Kalau KPH Yang Akan Melaksanakan Red Plus Atau Masyarakat Sudah Ada Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dan Lokal Termasuk Ada Identifikasinya Hak terhadap Jasa Lingkungan Hak Tenurial Itu Masuk Tenur Itu Masuk Sangat Baik Dan Bagaimana Ada Proses Untuk Menidentifikasi Masyarakat Adat Yang Ada Disitu Hak Hak nya Apa Dan Bagaimana Kalau kami Menginterpretasikannya Berarti Provinsi Kabupaten Nasional Yang Melaksanakan Red Plus Juga Harus Mengakselerasi Pengakuan Masyarakat Adat Jadi Bagaimana Red Plus Itu Tidak Hanya Ada Projek Tidak Hanya Dalam Level Projek Kemudian Masyarakat Jangan Diusir Jangan Dibatasi Akses Tapi Di tingkat Jurisdiksi Bagaimana Ada Push Untuk Pengeluaran Perda Dan Saya Melihat Ini Juga Menjadi Tekanan Di Proposal Perdanaan Green Climate Fund Yang Kemudian Dananya Akan Dikelola Oleh BPD Hal Bagaimana Supaya Ada Push Untuk Pengakuan Yang Lebih Banyak Perda Pengakuan Nanti Agung Cerita Lebih Banyak Soal Itu Jadi Isu Tiga Isu Yang Menurut kami Relevan Pengakuan Ethics Benefit Sharing Itu Sudah Tercakup Dalam Red Plus Hanya Saja Interpretasinya Nanti Bagaimana Tantangannya Kami Menyoroti Ada Sekitar Delapan Yang Pertama Asesmen Kualitatif It's not What you do But how You do Bagaimana Mengidentifikasi Hak Apakah Hanya Bagaimana Melibatkan Yang Betul Betul Supaya Masyarakatnya Diberdayakan Perempuan Menjadi Pemangku Kepentingan Yang Meter Di Tingkat Desa Itu Bagaimana Caranya Ini Butuh Best Practices Dari Standar Standar Yang Lain Karena Tidak Ada Preskripsi Di Dalam CIS Sekarang BPDLH Akan Mengelola Dana Dari Mobi Donor Ada Muncul Concern Apakah Bagaimana Mengkoordinasikan Safeguard Misalnya Dari World Bank Dari UND PSES Dan Sebagainya Sepuluh Prinsip World Bank Untuk Menjadi Country System Dan Bagaimana Umpan Publik Itu Bisa Memberikan Umpan Balik Terhadap Pelaksanaan Safeguard Karena Ada Evaluasi Tapi Sekarang Kita Belum Bisa Melihat Informasinya Di NPS Hanyalah Statistiknya Jadi Bagaimana Supaya Bisa Publik Memberikan Umpan Balik Terhadap Pelaksanaan Safeguard Baik Di Tingkat Proyek Yurisdiksi Maupun Nasional Dan Bagaimana Kriterinya Itu Alat Ukur Yang Juga Menantang Ini Saya Skip Beberapa Adalah Yang Kedelapan Bagaimana Kalau Safeguard Dengan Indikator Untuk Komunitas Penjaga Hutan Yang Tidak Memberatkan Nanti Mada Ada Disitu Jadi Apa Namanya Ada Beberapa Yang Kami Harapkan Kami Lihat Ada Di Safeguard Untuk Masyarakat Misalnya Bagaimana Masyarakat Itu Diberdayakan Dengan Membangun Indikator Bersama Misalnya Dengan Hal-hal Yang Dekat Dengan Mereka Misalnya Perlindungan Biasa Air Perlindungan Sumber Tangan Kehati Dan Bagaimana Perempuan Itu Aktor Yang Tadi Under Represented Dengan Cara Pelibatan Yang Baik Bisa Bertransformasi Jadi Lebih punya Kuasa Hanya Dengan Itulah Menurut Saya Bahwa Seperti Sipor Bilang Bukan Bukan Hanya Ceklis Dokumen Terima 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 Bekerja di Lapangan Huma Bekerja di Lapangan Bersama Masyarakat Hukum Adat Komunitas Langsung Dan kami Menemukan Beberapa Berbagai macam Problem pengakuan Masyarakat Hukum Adat Nah ini Sebenarnya Dalam Konstitusi Kita Dalam Hukum Itu Tidak ada Sebenarnya Kata Pengakuan Tapi Ini Muncul Karena Ketidakhadir Negara Selama ini Sehingga Kita Menggugat Kutusan Mahkamah Konstitusi 45 35 Terkait dengan Hutan Adat Dan lain sebagainya Nah tapi paling gak Saya langsung saja Ke problem pertama Karena waktu hanya 5 menit Problemnya pertama Ada di penetapan Kawasan hutan Sebenarnya Yang ini itu Jarang dibicarakan Orang Dia ada 4 tahap Penunjukan Penata Batasan Pemetaan Dan Penetapan Harusnya di penata Batasan Itu sudah ada tahap Bagaimana Menginventarisasi Dimana Wilayah Adat Kalau mau pakai Rezim Undang-Undang Cipta Kerja Malah harusnya sekarang Sudah ditetapkan Status kawasan hutan Nah tetapi Apakah Pemetaan yang Sudah dimaktubkan Kedalam Dirjen Planologi Dan Tata lingkungan Itu memasukkan Wilayah Masyarakat Hukum adat Yang harusnya Jadi kawasan hutan Adat Nah itu Problem pertama Problem kedua Sebenarnya Ada syarat Pengakuan Kalau kita mau Bicara Safeguard Tadi kenapa FPIC belum ada Karena dia Untuk menjadi Masyarakat hukum adat Itu Kalau rezimnya Undang-Undang Kehutanan Jadi ada dua Rezim tanah kan Rezim agraria Dan tata ruang Sama rezim Kehutanan Nah dua syarat itu Masih mencaratkan Produk hukum daerah Syaratnya perda Padahal Hukum yang dipilih Masyarakat hukum adat Itu informal Waktu survei Indeks Keadilan hukum Misalnya Masyarakat hukum adat Nyaman dengan Mekanisme formal 60% Menyatakan mereka nyaman Nah tetapi Kalaupun mereka mendorong Peraturan hukum Lewat produk hukum daerah Kenyataannya Sudah banyak juga Kabupaten Provinsi Menerbitkan Banyak sekali Produk hukum daerah Tetapi Akomodasinya Tidak ditetapkan Menjadi Hutan adat Atau tidak ditetapkan Menjadi hak kolektif Yang Kalau Basisnya adalah hak Maka dia Bisa dibebankan Hak kolektif Hak atas tanah Dan juga hak Atas pengelolaan Tenurialnya Nah kisarannya Kalau Merujuk Perda saja Itu harusnya 453 ribu hektare Tapi sekarang Kita tahu Hutan adat Masih sekitar 50 ribu hektare Bahkan hak komunal Itu belum ada Sama sekali Di ATR BPN Nah paling enggak Daerah Menginisiasi berbagai macam Bentuk produk hukum daerah Nah tetapi produk hukum ini Tidak diakomodasi Menjadi sebuah pengakuan Masyarakat hukum adat Nah kalau safeguard Yang berdasarkan Konvenan-konvenan Internasional itu Mau diadopsi Harusnya mereka melihat ini Kalau mau memulihkan Hak masyarakat hukum adat Ada Perdayang sifatnya Pengaturan Penetapan subjek Pengaturan wilayah Bahkan penetapan objeknya Hutannya Dan lain sebagainya Di berbagai daerah Ini sudah ada Bisa diinventarisasi Sebenarnya Oleh teman-teman Yang ingin mengadopsi ini Untuk membentuk safeguard Di tingkat masyarakat hukum adat Nah produk hukum sendiri Punya banyak muatan materi Tapi tadi Karena ini berangkatnya Dari konvenan Kalau kita enggak Menerapkan Arbitrary policy Yang langsung Mengadopsi hukum Konvenan Di internasional Tetapi harus dimuat dulu Dalam produk hukum Dan peraturan perundang-undangan Di Indonesia Maka itu Tidak berlaku Makanya Harusnya Kondisi lapangan Faktual Pengakuan Di tingkat daerah ini Jadi muatan Dalam pembentukan safeguard itu Dan tadi sebenarnya Sudah banyak masukan Harusnya ini diadopsi dulu Sebelum kita Bicara Yang ketiga Yaitu Bagaimana problem Penikmatan Berbagai macam Hak Dari masyarakat hukum adat itu Misalnya dia Harusnya dapat hak Atas tanah Jadi kalau dia Ditetapkan hutan adat Di KLHK Dia harusnya dicatatatkan Di buku tanah Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Tetapi rezim Belum bicara seperti itu Rezimnya masih Sektoral Terus bagaimana Dia diintegrasikan Dalam proyek Izin Tata Ruang Di tingkat provinsi Jadi kalau ada izin Jadi kalau ada izin Tidak akan Lagi dikoptasi Oleh izin-izin tersebut Kemudian tadi Bagaimana melakukan Monitoring dan evaluasi Yang sebenarnya Standarnya Sejahteraannya Sangat keliru Pendapatannya Diukur Uangnya diukur Padahal Kesejahteraan masyarakat Dinilai dari transaksi Transaksi harian Masyarakat hukum adat Itu sendiri Nah saya rasa Itu masukan saya Karena kita Tinggal beberapa detik lagi Saya mohon maaf Apabila ada Kekeliruan Dan kalau Waktunya berlebih Saya kembalikan ke Mbak Nining dan Mbak Ade Terima kasih Baik Terima kasih Pak Agung Paparan yang sangat Menarik Dan menjadi masukan Yang sangat Membantu kami Membantu riset kami Nantinya Karena Lagi-lagi Kami ingin Agar riset kami Nanti dapat Aplicable Kemudian juga Sesuai dengan Konteks Indonesia Ibu Nining mungkin Ada tanggapan Balik Untuk Masukan-masukannya Saya Terus terang Mengucapkan Banyak terima kasih Untuk Pak Wayan Banggi Sama Pak Agung Yang sudah Menemput Khusus Untuk memberikan Tanggapan Dengan melalui Presentasi Dan data-data Dan ini Betul-betul Sangat Penting Buat kami Nantinya Karena kebetulan Memang riset kami Ini kan masih Baru mulai Terutama Untuk Pengambilan data Di sub Nasional ini Kita baru Akan mulai Jadi Tadi yang Masukan dari Pak Wayan Mbak Anggi Dan Pak Agung Ini nanti akan Bisa kami Masukkan Di dalam Agenda Riset kami Juga Jadi Kira-kira Kita Nantinya Mau seperti apa Dan mungkin Nanti juga Dalam prosesnya Kalau kita Perlu Konsultasi Gitu Boleh ya Pak Wayan Mbak Anggi Sama Pak Agung Terkait dengan Dogen Melanti Untuk implementasi Di Subnational level Mungkin itu dulu Ada dari saya Terima kasih Terima kasih Bu Nining Ya baik Ini Diskusinya Sangat menarik Sekali Tapi karena Waktunya Terbatas Saya Mohon izin Untuk Menutup Diskusinya Terima kasih Untuk Partisipan Untuk para Pendiskusi Kami mendapatkan Banyak masukan Semoga Nantinya Kita dapat Berkolaborasi Lebih jauh Nanti tentunya Kalau misalnya Ada publikasi Dari kami Nanti kami Akan Reach out Juga Ke Teman-teman Di sini Mungkin Itu dulu Nanti Untuk Penyampaian Hasil Diskusi Saya minta Tolong Fawayan Untuk Mewakili Grup ini Ya Pak Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mohon maaf Sekali Teman-teman Mungkin ada yang Tadi Sempat Sudah Ketutup Roomnya Tapi Waktunya Mengingat Waktu Kita Juga Perlu Untuk Diskusi Lebih Lebih Banyak Dalam Partisipan Yang Lebih Banyak Mohon maaf Kita bisa lanjut Diskusi Di ruang Di main room Ini Untuk Bagian Diskusi Ini Akan Saya Berikan Floornya Kepada Pak Soni Mumbunan Terima kasih Selamat Sore Karena pertimbangan Waktu Kita Bikin Lebih Cepat Di bagian Ini Kurang lebih Pengaturannya Adalah Kita akan Mendengarkan Semacam Reportase Dari Reportel Di Masing-masing Kelompok Di Tiga Kelompok Untuk Menyampaikan Seperti Apa Diskusinya Masing-masing Beri waktu Lima Menit Nanti Kemudian Kita Buka Sesi Lagi Untuk Tanya-jawab Merespon Kalau ada Mau merespon Atau Memberikan tanggapan Terhadap Yang disampaikan Tadi Kita Mulai Dari Kelompok Mana Atau Mungkin Tentukan Saja Mungkin Dari Kelompok Red Plus Dulu Bu Eka Mau Memulai Ya Terima Terima kasih Mas Soni Mungkin Beberapa Hal yang Bisa Saya Lihat Atau Saya Catat Adalah Yang pertama Terkait Dengan Peran Atau Roll Red Plus Di Dalam Pencapaian Komitmen Paris Agreement Dari Paparan Yang Diberikan Oleh Bunia Dan Bumela Satu Hal Yang Menarik Adalah Bahwa Semenjak Bond Challenge Peran Atau Projek Projek Red Plus Itu Bukannya Semakin Meningkat Di Indonesia Tetapi Dia justru Berkurang Berkurang Dan Berkurangnya Ini Bisa Juga Menjadi Berkurangnya Interes Akibat Mungkin Berbagai Prosedur Yang Harus Dilakukan Atau Juga Mungkin Karena Banyak Hal Yang Dinilai Oleh Pelaku Kurang Kurang Jelas Atau Kurang Sesuai Jadi Misalnya Ada Beberbagai Regulasi Ada Kemudian Juga Berbagai Peta Jalan Tapi Kemudian Dimanakah Peta Jalan Itu Bagi Red Masih Perlu Dibahas Lebih lanjut Lalu Temuan Yang Menarik Dari Tadi Itu Adalah Bahwa Red Plus Meskipun Berkurang Atau Turun Terus Tapi Pada Kenyataannya Apabila Kita Hitung Dari Jumlah Karbon Yang Bisa Dikontribusikan Oleh Proyek Red Plus Di Indonesia Itu Cukup Lumayan Besar Terhadap Pemenuhan Target NDC Sekitar 20% Lalu Juga Di Dalam Grup Didiskusikan Bagaimana Dengan Perpres Nilai Ekonomi Karbon Apakah Nilai Ekonomi Karbon Ini Bisa Juga Kemudian Membuka Jalan Atau Membuka Interes Lagi Atau Dari Para Pelaku Untuk Kembali Masuk Kedalam Proyek Red Plus Namun Memang Di Dalam Nilai Ekonomi Karbon Itu Sendiri Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Memang Masih Perlu Diturunkan Aturannya Diperjelas Aturannya Menjadi Aturan Aturan Implementasi Salah Satunya Adalah Bahwa Karbon Sebagai Komoditas Itu Belum Dikenal Di Indonesia Jadi Bagaimana Kalau Karbon Sebagai Komoditas Lalu Juga Bagaimana Peran Atau Rol Dari Para Aktor Non State Aktor Non Pemerintah Dalam Upaya Upaya Red Plus Yang Dilakukan Untuk Pemenuhan NDC Jadi Ini Masih Menjadi Banyak Pertanyaan Karena Mungkin Tadi Kita Tidak Sempat Diskusi Lebih Banyak Tapi Beberapa Teman-teman Mempertanyakan Itu Apalagi Red Plus Dilihat Sebagai Satu Nasional Program Jurisdictional Tapi Yang dilakukan Secara Jurisdiction Tetapi Selama Ini Kita Melihat Projek Red Plus Yang Banyak Memberikan Kontribusi Itu Justru Program Yang Sifatnya Adalah Projek Berbasis Landscape Landscape Itu Biasanya Beyond Jurisdiction Jadi Ini Beberapa Hal Yang Menjadi Perhatian Dan Tadi Kita Baru Mulai Diskusi Sebetulnya Belum Sempat Banyak Dan Harapannya Kita Masih Bisa Lebih Diskusi Lagi Utamanya Juga Satu Mungkin Tadi Bagaimana Kemudian Kita Melihat Si Perpres Nilai Ekonomi Karbon Ini Lebih Banyak Sebagai Opportunity Untuk Kemudian Membuild Up Lagi Interest Dan Juga Kontribusi Dari Red Plus Itu Sendiri Karena Memang Perannya Selama Ini Cukup Signifikan Untuk Penurunan Emisi Di Sektor Colum Itu Ajak Mas Pak Soni Terima Kasih Terima Kasih Ini Masih Ada Satu Dua Menit Kalau Masih Mau Menambahkan Karena Tadi Ada Disitusi Menarik Soal Bagaimana Regulasi Bisa Memperlambat Tambahkan Sesuatu Ini Dari Nia Sebentar Mbak Nia Kalau Misalnya Mbak Eka Masih Ada Waktu Tadi Mau Menambahkan Mungkin Biar Mbak Bundia Dulu Mungkin Pak Pak Soni Gak Apa Bundia Dulu Nanti Kita Memperjelas Yang 20% Berdasarkan NDC Unconditional Dari Kehutanan Saya Bandingkan Dengan Estimasi Penungguan NDC Dari Tujuh Proyek Yang Tersertifikasi Di Indonesia Jadi 20% Cukup Besar Saya Bicarakan Lebih Mungkin Dengan Pak Hanif Yang Tadi Ngobrol Soal NDC Tersebut Terima Terima Konteks Penurunan Yang Di Anggap Besar Kembali Ke Bu Eka Silahkan Kalau Mau Tambahkan Tadi Ya Permasalahan Regulasi Tadi Ada Jadi Beberapa Regulasi Yang Kemudian Muncul Banyak Yang Kemudian Memberikan Tentangan Sebetulnya Pada Pelaksanaan Red Plus Salah Satunya Yang Juga Tidak Langsung Tidak Langsung Terkait Dengan Red Plus Tetapi Kemudian Tadi Beberapa Teman Membahas Bisa Memberikan Memberikan Dampak Terhadap Ketertarikan Para Pihak Untuk Melakukan Program-program Red Plus Salah Satunya Adalah Regulasi Untuk Tidak Melakukan Lagi Proyek-proyek Karbon Yang Dibiyai Oleh Internasional Atau Melalui Perdagangan Internasional Nah Ini Juga Menarik Karena Di dalam Next Sebetulnya Ada Yang Namanya Akan Dibuat Regulasi Untuk Menyusun Domestic Carbon Market Tetapi Tentunya Tadi Kalau Bicara Domestic Carbon Market Tentunya Perlu Dilihat Regulasi Regulasi Lain Yang Terkait Untuk Bisa Menciptakan Pasar Itu Sendiri Di Dalam Secara Domestik Jadi Memang Problem Problem Yang Dilihat Apabila Kita Ingin Kemudian Memastikan Red Plus Bisa Berkontribusi Atau Berperan Lebih Lama Adalah Juga Bagaimana Kemudian Memasukkan Red Plus Ini Sebagai Bagian Dari Regulasi Yang Jangka Panjang Misalnya RPJP Jadi RPJP Atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Visi 2046 Ini Perlu Melihat Atau Perlu Memasukkan Perlu Mengacknowledge Volu Netsing 2030 Tetapi Perlu Mengonsider Peran Dari Red Plus Dan Social Forestry Yang Bisa Mendukung Dari Target Volu Netsing 2030 Itu Pak Soni Saya Mungkin Ada yang Tertinggal Mungkin Yang Lain Mungkin Ada yang Mau Menambahkan Silahkan Kalau ada Yang Menambahkan Kalau Misalnya Tidak Ada Sekitar 30 Detik Kalau Mau Cepat Tentang Pengalaman Daerah Menarik Disampaikan Di Daerah Di Daerah Kalau Pengalaman Yang Menarik Saya Lihat Program Yang Dilakukan Di Jambi Dan Di Sumatera Barat Partikular Di Sumatera Barat Di Sumatera Barat Itu Ada Beberapa Program Red Plus Yang Kemudian Diolah Juga Di dalam Konsep Perhutanan Sosial Dan Juga Program Proklim Desa Proklim KLHK Di Dengan 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 Mereka Melakukan Integrasi Terhadap Pencapaian Beberapa Program Tapi Juga Kemudian Dukungan Yang saya Catat Yang Menarik Adalah Dukungan Atau Support Yang Sangat Full Dari Pemerintah Daerah Bahkan Mereka Masih Merifer Kepada Strana Stride Yang Dulu Dibuat Saya Tidak Melihat Mungkin Di Yang Lain Ini Dilakukan Ketika Kemudian Sinergi Antara Non-government Dan Government Dilakukan Jadi Pemda Itu Sama Di Belakang Melakukan Red Plus Secara Semimandiri Seperti Itu Tetapi Juga Punya Potensi Kontribusi Yang Sifat Jangka Panjang Makasih Mas Makasih Bu Eka 30 Sek Makasih Rejim Waktunya Lebih Berkuasa Kali ini Terima Kasih Untuk Grup Red Plus Tadi Gambarnya Yang Sudah Share Tadi Mereka Bicara Sekarang Kami Pindah Ke Breakup Grup Yang Lain Mas Bimo Siapa Berikutnya Silahkan Mungkin Dari Grup Satu Dari Mas Gito Dari Sisi Rom Silahkan Mas Gito Terima Kasih Mas Bimo Pak Soni Jadi Dari Grup Satu Sebenarnya Lebih Banyak Melihat Bagaimana Memperbaiki Data Aktivitas Terutama Dari Faktor Premisi Untuk Nanti Melihat Untuk Digunakan Nanti Untuk Tadi Ke Net Follow Untuk 2030 Jadi Dari Diskusi Didapat Bahwa Dari Kajian Ini Sebenarnya Untuk Nasional Di 2030 Di Dalam Kajian Follow Nencing Ini Itu Belum Dihitung Terkait Dengan Metan Dan N2O Jadi Saat Ini Pit Masih Dihitung Dari Gas CO2 Jadi Penelitian Ini Bagus Nanti Kedepannya Untuk Digunakan Sebagai Masukan Tambahan Untuk Perhitungan Kedepannya Kemudian Disini Yang Disoroti Dari Hasil Ini Bahwa Emisi Dari Pump Oil Itu 8x Lebih Tinggi Dibanding The Forest Yang Dimana Tapi Kontribusi Disini Paling Banyak Tetap Dari CO2 Bukan Dari Gas Dari CH4 Maupun Dari N2O Kemudian Dibahas Lagi Terkait Pupuk Jadi DC4 Sudah Melakukan Penelitian Terkait Pupuk Dimana Pupuk Sebagai Penyumbang Emisi Untuk Metan Dan Maupun N2O Mungkin Itu Terakhir Tadi Diskusinya Kita Sempat Sampai Ada Masukan Dari Bang Sofian Terkait Metode Terkait Pengukuran Bagaimana Mengukur Flux Ini Melalui Chamber Maupun Yang Continuous Jadi Apa yang Dipaparkan Di dalam Room 1 itu Metodologinya Masih Sample Jadi Dia Menggunakan Dalam Kurung Waktu Yang Pagi Hari Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Polanya Secara Harian Seperti Apa Jadi Kita Hanya Dapat Satu Titik Dalam Satu Hari Sehingga Lebih Baik Kedepannya Lebih Baik Kedepan Bagaimana Kita Dapat Melihat Perubahan Dari Jam Kejam Terkait Dengan Metan Maupun N2O Mungkin Itu saja Pak Soni Mungkin Ada Yang Lain Mau Menambahkan Terima kasih Mas Gito Masih Ada Beberapa Menit Lagi Tiga Menitan Silahkan Dari Grup Kalau Masih Ada Yang Mau Menambahkan Kalau Tidak Ada Saya Tanya Sedikit Saya Mau Pindah Tadi Tapi Menarik Juga Di Red Mas Dua Bisa Pindah Grup Ternyata Menarik Susah Pindah Mas Gito Boleh Disa Kenapa Menarik Selain Tentu Dari Metode Dan Catatan Apa Operasinya Pagi Tapi Kalau Kita Lihat Kita Bicara CO Kebanyakan Metan Apa Yang Dilihat Grup Apa Menarik Di Pembicaraan Kita Tentang Polonet Kalau Kemudian JSD Yang Lain Kita Masukkan Mungkin Bisa Terima kasih Oke Jadi Ini Saya Share Jadi Ini Hasilnya Jadi Kita Lihat Ini Hasil Dari Penelitian Ini Bahwa Disini Kita Bisa Lihat Emang Mas Gito Maaf Yang Dishare Ini Zoom Sudah Nah Jadi Bisa Dilihat Ini Dari Hasil Penelitian Bahwa Dibilang Emisi Dari Pem oil Lebih Tunggu Dari Forest Kita Bisa Lihat Kontribusinya Disini Bahwa Untuk Pem oil Itu 96% Itu Bahwa Sumber Sumber Utamanya Masih Dalam Bentuk CO2 Sedangkan Untuk Gas Metan Sama Gas N2O Masih Relatif Lebih Tetir Kalau Kita Bandingkan Dengan Hutan Ini Ada Secondary Dan Primary Atau Yang Sudah Dirata-ratakan Kita Bisa Lihat Bahwa Sumbangannya Metan Sama N2O Lumayan Besar Jadi Kalau Kita Ambil Rata-rata Kita Lihat Persen N Disini 35 30 Dan 35 Jadi Emisi Dari Metan N2O Juga Lumayan Cukup Besar Terutama Untuk Di Bagian Forest Ini Lebih Menarik Kalau Tadi Misalnya Kita Punya Datanya Lebih Panjang Kita Bisa Melihat Apakah Seperti Apa Gambarnya Seperti Apa Terima Pak Sondi Terima kasih Mas Gito Kalau Misalnya Tidak Tambahan Dari Breakup Group Yang Mas Nanggisi Tadi Mungkin Kita Bisa Pindah Ke Breakup Group yang lain, Mas Bimo, sebelum nanti kita buka ke forum lebih besar untuk merespon di tiga kelompok tadi. Silakan, reporter yang di kelompok selanjutnya. Mungkin dari, kalau nggak salah, Pak Wayan ya tadi, breakout group tiga ya. Terima kasih, Pak Zoni. Mas Bimo, Assalamualaikum. Silakan, Pak Wayan. Kami akan coba menyampaikan terkait dengan hasil diskusi ya, dalam breakout group tiga safe guard. Kami tadi sudah mendiskusikan pabaran dari Ibu Nining, beberapa poin yang kami coba samarekan di sini. Kami ringkas di sini untuk sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian. Tadi penanggapnya saya sendiri, kemudian Pak Agung, rumah, dan juga Pak Andi dari Bayasan Madani Berkelanjutan. Tentunya tadi kami sepakat bahwa safe guard ini suatu mekanisme yang memang secara internasional sudah diakui, namun secara implementasi di tingkat subnasional terutama dan juga tingkat tambah. Ini masih banyak sekali hambatan ya, kendala yang perlu kita perbaiki, kita improve lagi. Jadi kita sepakat bahwa safe guard ke depan harus yang lebih implementable dan bisa dilaksanakan dengan baik di tingkat subnasional dan juga di tingkat tapak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat juga bahwa prinsip-prinsip safe guard nomor tiga terkait hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kemudian prinsip nomor enam terkait dengan aksi untuk penanganan resiko balik dan nomor tujuh terkait aksi untuk penanganan displacement of emission, ini tentunya perlu penguatan lagi di tingkat subnasional dan tingkat tapak. Kenapa? Karena banyak hal teknis dan polosi yang melibatkan antar sektor dan juga mungkin antar wilayah. Kalau nanti kita akan melaksanakan suatu implementasi red plus dalam skala jurisdiksi seperti itu. Ini penting, prinsip tiga dan danda menurut tujuh, kita perkuat lagi di tingkat subnasional dan tapak. Kemudian kesepahaman bahwa penilaian tidak hanya dokumen kualitatif saja, tetapi bagaimana pelaksanaan safe guard itu bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan, di tingkat tapak, di tingkat subnasional. Karena tentunya dalam pengisian safe guard, di sana kan ada isian dokumen apa saja sebagai dokumen pendukung, dan ini tentu tidak hanya sekedar checklist saja, tapi bagaimana implementasi atau pelaksanaannya di lapangan. Yang ini perlu dinilai dengan baik. Dengan interpretasi yang baik ini, pemahaman yang baik oleh semua para pihak di tingkat subnasional maupun daerah, atau di tingkat tapak, tentunya ini akan menjadi hal yang baik dalam implementasi safe guard di tingkat lapangan nanti. Dan ini juga harus diperkuat lagi dengan alat ukur pemantauannya. Dalam hal ini adalah alat penilaian pelaksanaan safe guard. Kita singkat sebagai APPS, ini sudah diterapkan juga di Dijen Pengendalian Pertanyaan Iklim, agar bisa dibahami dengan baik antara pelaksanaan dan verifikator safe guard. Sehingga pada saat implementasi di tingkat subnasional maupun di tingkat tapak, tidak ada lagi suatu hal yang payus atau hal yang debatable bagaimana memahami verifikator atau dokumen verifier yang diperlukan untuk penilaian safe guard. Yang selanjutnya penting juga adalah dari terkait dengan pemerintah daerah dalam hal ini harus mengakselerasi pengakuan hak masyarakat adat. Tadi disampaikan Pak Agung dari Huma ini juga. Selain itu juga adanya perda pengakuan juga harus terlalu diperbanyak, dan juga salah satunya adalah bisa dilakukan melalui integrasi hutan adat dalam RTW Provinsi. Semakin banyak dilakukan, sehingga pengakuan hak masyarakat adat ini semakin banyak diakui, sehingga akan bisa lebih banyak untuk mendukung mekanisme safe guard ke depan. Kemudian disampaikan juga tadi dari Mbak Anggi, dari Yayasan Madeni Berkelanjutan, bahwa safe guard di tingkat tapak dalam hal ini, misal masyarakat menjaga hutan, sebaiknya merupakan suatu mekanisme yang tidak memberatkan, tapi sebaliknya memberdayakan masyarakat di situ, sehingga tidak menjadi suatu hal yang krusial permasalahannya di tingkat tapak, tapi lebih memberdayakan masyarakat agar lebih banyak mendapatkan insentif ke depan dari kegiatan Red Pass itu sendiri. Demikian, Pak Soni, Mas Pimo, dari kami, dari grup 3 safe guard, intinya seperti itu, dan mohon nanti kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan dari Pak Agung maupun Mbak Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Ini kelihatannya menarik, ini diskusinya. kalau dari kelompok, ada satu menit, kalau misalnya ada yang mau menambahkan, Mbak Anggi atau teman-teman lain yang ingin menambahkan. Satu menit. Oke, Mbak Anggi bilang sudah oke. Pak Wayan sedikit, ini ada yang menarik tadi sebelum kita lanjut ke grup besar. Ini tentang, tadi tentang alat ukur pemantauan dan pelaksanaan safe guard. Bagaimana kira-kira nyambung antara pelaksanaan dan implementer safe guard, maksudnya pelaksanaan pemantauan tadi. Boleh share sedikit, Pak Wayan, apa yang didiskuskan di grup tadi? Kurang lebih seperti apa mengatasi ini? Kalau ada ide yang sempat dispil tadi, silakan Pak Wayan. Terima kasih, Pak Soni. Dalam konteks kita untuk penilaian safe guard, tentunya di sana ada kriteria indikator dan juga apa sebenarnya yang bisa kita ukur, kita nilai dari sisi keberhasilan safe guard tersebut. Tentunya salah satu yang bisa kita lihat, kita pek adalah dokumen ya, Pak Soni. Dokumen. Namun demikian, tentunya sering ada interpretasi di tingkat tapak maupun di tingkat subnasional, menginterpretasikan dokumen apa yang diperlukan untuk mendukung safe guard tersebut. Misalnya saja seperti terkait dengan bagaimana aksi, aksi untuk mengatasi risiko balik. Dan ini kan belum tentu banyak dipahami oleh teman-teman OPD misalnya, Pak Soni. Ini yang perlu kita sampaikan secara jelaskan mereka, apa saja poin-poin atau item-item terkait dengan aksi untuk menangani risiko balik tersebut. Apalagi kalau kita masuk ke prinsip tujuh terkait dengan displacement of emission. Seperti itu, Pak Soni. Baik, terima kasih, Pak Wayan. Maaf, waktunya sedikit, tapi nanti kita coba eksplor di maksimum 30 menit, di diskusi besar nanti. Tidak beri ke grup atau? Tidak, Pak. Ini kita waktunya sampai jam 4. Which is cuma sekitar, oke. 5 menit sudah secara. Ya, nanti ada sit-sit terakhir untuk kesimpulan dari Ibu Moira. Baik, mungkin cuma beberapa menit ke depan kalau ada dari grup anakun yang mau menambahkan. Silahkan ya. Atau bertanya begitu. Tapi mungkin 5 menit ya. Silahkan. Saya mungkin, Pak Bang Soni. Silahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi, menurut kami nilai ekonomi karbon itu adalah momentum yang pas. Setelah artikel 6 ini jelas, kemudian diadaptasi langsung oleh pemerintah Indonesia sebelumnya juga sudah dipersiapkan. Sehingga membangkitkan kembali atau menggairahkan kembali RIDD Plus ini. Seperti kita ketahui ada 3 momen RIDD setelah KOK Bali. Kemudian ketika ada RIDD, badan RIDD. Kemudian setelah itu baru ada sekarang lagi. Nah, menurut saya momentum ini jangan sampai menjadi kontraproduktif. Terjebak kembali kepada lembaga-lembaga yang akhirnya hanya mengeluarkan proyek-proyek saja di daerah. Tanpa ada keikutsertaan dari para pihak. Nah, kuncinya adalah, menurut saya adalah peraturan-peraturan pemerintah yang mengakomodir. Kondisi kemudian juga yang men-encourage atau menumbuhkan rasa ingin ikut berkontribusi atau ikut serta dalam aksi mitigasi. Tentu iming-imingnya dua itu ya, carbon market dan result-based payment. Nah, bagaimana menciptakan pasar tersebut. Jangan terlalu kaku dan terlalu ketat. Sehingga memang itu akan menarik investasi dari private sector yang punya potensi sangat tinggi bagi Indonesia. Itu saja mungkin. Terima kasih, Mas Wani. Terima kasih, Pak Arief, mengingatkan kembali yang tadi sudah cukup panjang pengalaman. Kita duka bilur-bilur bersama Red Plus ini. Terima kasih mengingatkan kembali tadi Mbak Nia menyampaikan menarik tentang fluktuasi dari awal dari COP13 di Bali naik turunnya. Dan diingatkan kembali oleh Pak Arief. Saya kira bisa kita akhiri sesi ini. Saya akan kembalikan ke Mas Bimo. Terima kasih di tiga berkabur tadi yang sudah report back. Di Red Plus, lebih spesifik lagi tadi Finance. Kemudian tadi di GHG. Dan yang terakhir tadi di kelompok tiga tentang berbagai aspek dari sector. Silakan, Mas Bimo, apakah langsung ke Bumwira? Atau ke Mas Bimo, silakan. Terima kasih banyak ya partisipasinya. Terima kasih banyak untuk Pak Soni, semua presenter, semua diskusi, dan juga partisipan di dalam tiga breakout groups. Mohon maaf. Kita sampai jam 4 dan kita ingin nanti untuk ke depannya kita coba alokasikan waktu lebih banyak untuk sesi diskusi kelompok. Kedepannya, sepertinya karena saya tadi sempat lihat di tiga grup, dinamika diskusinya cukup menarik. Ada yang grup satu, yang banyak teknis, dan kedua tentang proyek Red Plus itu sendiri, dan safeguard. Saya pikir ke depannya kita akan coba nanti konsep diskusi yang lebih banyak waktunya dan lebih semakin terarah ke depannya. Sehingga kita bisa berkontribusi banyak pada rencana network focusing 2030. Selanjutnya, di sesi terakhir ini, ada Ibu Moira Mulyono akan menyimpulkan dan nutup hasil diskusi kita siang hari ini. Ibu Moira, saya persilakan. Terima kasih. Kita berkumpul di sini dalam rangka Policy Science Dialog. Karena seperti kita ketahui, perubahan iklim itu adalah masalah yang rumit, yang melibatkan banyak sekali aktor dengan kepentingan masing-masing. Sehingga dalam keadaan seperti itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan. Tapi kebijakan itu, atau kita sebenarnya secara terus-menerus berusaha agar antara ilmu pengetahuan dan kebijakan itu terjadi dialog yang berarti, di mana informasi disampaikan, dan informasi itu perlu disampaikan dalam bentuk yang bisa digunakan dalam kebijakan, dan untuk itu harus relevan. Jadi diskusi ini belum selesai, dan mungkin tidak pernah akan selesai. Sementara itu, seperti di paparan yang pertama, pemerintah sendiri telah mengeluarkan banyak sekali kebijakan antara lain yang dibahas tadi, follow Netsing 2030 dan LTS, LCCR 2050. Jadi sebagai strategi nasional untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi bisa dipertanyakan juga sedikit di mana posisi red dalam pembahasan ini. Tadi sudah di dalam kelompok yang saya ikut, dibahas juga pengalaman-pengalaman red itu sendiri. Jadi meskipun posisi red tampaknya itu sedikit memudar, tetapi 10 tahun studi red yang dilaksanakan SIFOR dan kawan-kawannya itu jalan sampai percuma. Jadi diskusi ini adalah untuk belajar, belajar dari pengalaman. Dan yang dikemukakan di sini adalah pengalaman-pengalaman itu. Bahwa red itu mahal, tetapi masih mempunyai bentuk dalam LTS dan LCCR. Dan itu dalam bentuk restorasi, dalam bentuk menurunkan deforestasi, dalam bentuk konservasi, keanekan ragaman, hayati. Dan kenapa kita pilih topik-topik yang ada, yang dikemukakan di sini. Yang pertama jelasnya bahwa, seperti diangkat juga dalam diskusi ini, red itu tidak berdiri sendiri. Jadi volume net sink itu yang 60% itu dipengaruhi oleh sektor-sektor lain, dipengaruhi oleh aktor-aktor lain. Dan seperti yang terakhir mengatakan, dipengaruhi juga oleh apa yang terjadi di daerah-daerah lain. Jadi kalau bicara tentang juristik, apa yang terjadi di satu juristik akan mempengaruhi juristik lain. Sekarang kita bisa membahas secara khusus seberapa jauh juristik dan landscape approach itu sama atau tidak sama. Tetapi yang jelas, semuanya nyambung, tidak berdiri sendiri. Karena itu, pelajaran yang bisa ditarik dari diskusi hari ini adalah, Pertama, bahwa pengalaman RETS 10 tahun itu bisa menjadi pembelajaran penting untuk operasionalisasi volume net sink 2030 maupun LTS LCCR 2050. Bahwa kebijakan pemerintah itu sebaiknya mendukung. Jadi harus, dan meningkatkan ketertarikan aktor-aktor lain untuk mau membantu, bukan menghambat mereka atau mengurangi ketertarikan. Bahwa safeguard itu penting karena semua kegiatan ini akan mempengaruhi masyarakat, adat masyarakat setempat yang perlu diberdayakan. Dan tidak hanya diberdayakan dari segi dokumen, tetapi perlu kejelasan apa yang diukur dan dinilai. Berarti sistem monitoring harus ditegakkan. Juga kita belajar bahwa data yang mendukung semua kegiatan ini sebenarnya belum lengkap. Bahwa masih ada, masih perlu pengukuran data emisi maupun data sejauh mana serapan emisi itu yang lebih lengkap. Berarti seluruh budget dari emisi, dari gas-gas emisi itu harus dikumpulkan secara lengkap dan jangka panjang. Dalam hal ini, kita juga perlu mengingat bahwa peran pemerintah daerah itu juga penting. Karena ini semua adalah peran pemerintah nasional, sedangkan pelaksanaan akan ada di Pemda dan akan ada di tingkat tapak. Jadi sekali lagi, kerumitan yang kita hadapi membutuhkan diskusi yang terus-menerus dan membagi informasi yang terus-menerus. Jadi saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama. Dan semoga para peserta ini terus berminat untuk melanjutkan diskusi ini dan mendukung pelaksanaan follow Netsing 2030 maupun LTS, LCCR 2050 secara lebih holistik dan jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moria Melono untuk kesimpulan dan penuntutnya. Terima kasih juga untuk semua presenter, moderator, diskusi, partisipan yang bisa hadir hari ini. Belum ditutup, saya mau minta partisipan semua untuk menyalakan kamera, supaya kita bisa foto bersama sebelum masa mudik tiba, ada kenang-kenangan. Minta tolong dari tim event untuk bisa ambil fotonya ya. Masih ada yang mau nyalain kamera lagi? Kita tunggu sebentar ya Mas Bimo. Baik. Oke, semuanya. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih Dini dari tim event. Dimohon juga untuk seluruh partisipan untuk mengisi survei event yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kami juga akan mengirimkan surveinya nanti lewat email kepada Ibu dan Bapak jika tidak sempat menyelesaikan surveinya hari ini. Kami mohon sekali untuk kesediaannya mengisi survei paling lambat hari Jumat, tanggal 29 April. Karena sebagian besar dari kita akan jalankan tradisi mudik dan meneraikan hari-hari edul fitri. Jadi kalau sudah kelewat hari itu mungkin lupa nanti isi surveinya. Diskusi ini akan terus menjadi bagian penting dari proyek GCS Red Plus fase keempat, mewakili C4Ecraft. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di Science Policy Dialog seri berikutnya di bulan Juli dan November tahun ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!